Chaotic Sword God Season 151, The Fate of Keitian Anchestors Wajah Patriar Keitian berubah, dan pada saat ini, ada makna pucat di wajahnya, lapisan kesembilan alam awal tertinggi yang bermartabat. Untuk dapat berkultivasi ke tingkat ini, Patriar Keitian jelas bukan orang yang bodoh, dia memiliki pikiran yang cerdas dan telah mendengar niat buruk dari nada yang mulia Feng. Aholi Rilem Supreme menunjukkan sikap seperti itu pada dirinya sendiri, yang segera membuat leluhur Keitian takut, dan dengan cepat berkata dengan hormat, generasi muda tidak berani, generasi muda tidak berani, bahkan jika itu diberikan kepada generasi muda seribu kali. 10.000 Keberanian, Generasi Muda Tidak Berani Tidak Menghormati Feng Zizun, Feng Zizun Tidak Boleh Salah Paham, Orang Tua Anda Dapat Mengunjungi Prefektur Jiuyun Secara Langsung Hari Ini, Ini Adalah Kemuliaan Tertinggi Dari Seluruh Prefektur Jiuyun Kami, Dan Itu Adalah Kemuliaan Junior. Dan generasi muda tidak keluar untuk bertemu Feng Zizun untuk pertama kalinya, yang benar-benar tak termaafkan. Hukuman ringan Feng Zizun juga pantas untuk generasi muda. Nada suara leluhur Keitian sangat hormat, dan dia bahkan berbicara dengan hati-hati, karena takut dia akan menyinggung yang mulia Stormrage. Di Dalam Selaput Janin Dunia, Jian Chen menata Patriar Keitian dengan ekspresi aneh. Dia tidak bisa tidak memikirkan sikap agung dan arogan Patriar Keitian ketika dia dalam keadaan mandul. Sekarang saya melihat leluhur Keitian lagi melintasi selaput janin dunia, penampilan budak itu membuat Jian Chen tidak dapat bergaul dengan leluhur Keitian saat itu. Apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh alam suci tertinggi? Itu membuat semua ahli di sembilan surga dari alam awal tertinggi begitu takut sehingga mereka tidak berani menyinggung, pikir Jian Chen dalam hati. Di sampingnya, Patriar Klan Lingsian juga menghela nafas, bersembunyi di selaput janin dunia yang mulia Feng dan menyaksikan darah melonjak dengan bangga di wajahnya, dia berkata, pada hari-hari ketika Patriar Tua menghilang. Di sini, ketika Klan Lingsian kita menghadapi leluhur Keitian, mereka juga patuh dan berhati-hati. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menjadi manusia, dan tidak berani menyinggung mereka. Karena leluhur Keitian, Klan Lingsian kami tidak mampu menyinggung mereka. Seperti sekarang, setelah menghancurkan formasi besar keluarga Keitian di depan mata semua orang, leluhur Keitian harus memasang wajah tersenyum, dan tidak berani menyebutkan formasi besar sama sekali. Sikap leluhur Keitian menghadapi Patriar Kelama bukanlah sikap yang pernah ditunjukkan Klan Lingsian kita ketika mereka menghadapinya. Berbicara tentang ini, Patriar Klan Lingsian tidak bisa menahan tangis. Lingsian saat ini Klan benar-benar telah melalui semua kesulitan, dan telah berubah dari keterpurukan sebelumnya menjadi Klan teratas di dunia suci. Meskipun kekuatan kelas atas dan kekuatan menengah dari Klan Lingsian tampak sedikit kosong, selama Patriar Kelama ada di sana, semua ini tidak akan menjadi masalah. Sebuah kekuatan puncak dengan pemimpin tertinggi tidak takut tidak bisa berkembang. Di luar selaput janin dunia, Yang Mulia Feng menatap leluhur Keitian dengan setengah tersenyum, dan berkata, tidakkah kamu bertanya kepada lelaki tua itu mengapa dia menghancurkan formasimu? Formasi belaka akan hancur jika dihancurkan. Selain itu, karena formasi ini dapat dihancurkan di tangan angin tertinggi, formasi ini juga merupakan akhir yang paling bersinar untuk formasi ini. Ini adalah semacam kemuliaan tertinggi. Tian Lao Zhu kata dengan wajah memerah dan detak jantung. Namun, keterampilannya yang menyanjung dapat mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga Yang Mulia Feng pun geli dan berkata, leluhur Keitian, Anda juga adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di sembilan surga dari alam awal tertinggi, menghalangi tokoh-tokoh besar dari alam suci. Tetapi penampilanmu saat ini membuat orang tua itu harus terkesan. Kata-kata, mengesankan, digigit oleh Yang Mulia Feng begitu keras sehingga siapapun bisa mendengar nada dalam kata-katanya. Namun, Patriar Keitian tidak mengubah wajahnya, posturnya sangat rendah, hampir seperti postur jongkok, dan dia memegang tinjunya dan memberi hormat dengan hormat, itu bisa membuat Feng Zizun melihatnya secara berbeda. Kemuliaan ke atas Wajah Yang Mulia Feng berangsur-angsur tenggelam, dan sikap leluhur Keitian, tidak hanya tidak memenangkan hati Yang Mulia Feng, tetapi juga merugikan diri sendiri, yang menyebabkan antipati yang besar terhadap Yang Mulia Feng. Saya hanya mendengar Yang Mulia Feng mendengus dingin, dan kemudian mengeluarkan kata-katanya yang dingin, orang tua itu ada di sini hari ini, bukan untuk mendengarkan sanjungan Anda di sini, Keitian, benda ini, Anda harus mengenalinya. Feng sebuah cermin muncul di Yang Mulia. Tangan, dan di gagang cermin, ada inti suci yang bertatahkan di atasnya. Cermin ini bukan cermin biasa, tetapi artefak berkualitas tinggi. Objek ini adalah artefak formasi utama dari keluarga Keitian kami yang menjaga formasi besar. Itu dinamai oleh generasi muda sebagai alam ilahi Keitian, dan generasi muda secara alami akan mengenalinya. Leluhur Keitian menundukkan kepalanya dan berkata, tetapi dalam kedalaman matanya, ada sentuhan yang bermartabat, warna melintas dengan tenang. Lalu, apakah Anda mengenali inti suci di cermin ini? Mata Yang Mulia Feng menjadi sedingin es. Inti suci, apa nukleus suci? Leluhur Keitian mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong di matanya, tetapi dia segera melihat inti suci yang tertanam di alam ilahi Keitian, dan ekspresinya segera membeku, Feng Zizun, apakah itu inti suci? Dulu kamu bilang, Huff, jangan pura-pura bingung di depan orang tua ini, Keitian, inti suci ini adalah benda suci keluarga Lingsian kita, kamu tidak terlalu berani, beraninya kamu menggunakan benda suci seperti itu untuk memperbaiki alat. Yang Mulia Feng bertanya dengan suara yang dalam, isyarat meminta rasa bersalah. Wajah leluhur Keitian sangat berubah, dan dia tulus dan takut, Feng Zizun salah paham, hal ini diperoleh secara kebetulan dan kebetulan dari generasi muda, saya benar-benar tidak tahu bahwa itu akan menjadi objek suci keluarga Lingsian. Jika generasi muda tahu bahwa dia akan menjadi orang suci keluarga Lingsian. Hal-hal, generasi muda telah mengembalikannya dengan kedua tangan. Dangtang Supreme Begining Rilem Jiu Xiong Tian Supreme Power, bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang benda-benda suci yang terkenal di klan Lingsianku? Keitian, kamu masih ingin berpura-pura gila dan bodoh di depan lelaki tua itu, apakah menurutmu lelaki tua itu? Begitu mudah dibodohi, Yang Mulia Feng mendengus dingin. Generasi muda tidak berani, generasi muda tidak berani. Patriar Keitian benar-benar ketakutan, dan punggungnya kedinginan. Dia sudah diam-diam memutuskan bahwa masalah ini tidak dapat diterima sampai mati. Setelah diakui, itu akan terjadi. Benar-benar berakhir buruk. Dengan kekuatannya, tidak peduli apakah dia menghadapi Yang Mulia Istana Seng Tian atau Raja Suci dari keluarga kuno, dia tidak akan menunjukkan rasa takut. Karena meskipun dia tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, dia masih bisa melarikan diri. Bagaimanapun, semua orang adalah Jiu Xiong Tian. Meskipun kekuatannya tinggi dan rendah, jika satu sisi ingin melarikan diri, sisi lain masih sulit dipertahankan. Tetapi di hadapan Yang Maha Tinggi, dia benar-benar hancur dalam 10.000 tahun. Yang tertinggi dapat datang kemana saja dalam satu pikiran, jadi menghadapi Yang Tertinggi, dia tidak hanya tidak bisa bertarung, tetapi juga tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Apakah kamu tidak berani? Saat itu, kamu berani mengambil sisa jiwa tau kuno. Saya tidak berpikir ada sesuatu yang tidak berani Anda lakukan. Kata Yang Mulia Feng dengan dingin, dan segera dia menggenggam telapak tangannya, dan alam ilahi Ketian segera hancur dan bertatahkan. Inti suci di gagang cermin jatuh ke tangannya. Berani mengambil inti suci klan Lingsian kami sebagai milikmu, dan kamu harus dihukum. Yang Mulia Feng berkata dengan dingin, dan segera mencubit jarinya, dan segera kekuatan dunia muncul, diringkas menjadi pedang panjang ilusi, di ujung pedangnya mengarah ke bawah, sampai ke kepala leluhur Ketian. Pada pedang panjang, kekuatan besar meletus dari langit, memenuhi langit berbintang, menyebabkan Patriar Ketian tanpa sadar menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya dan melakukan yang terbaik untuk menahan pedang panjang di atas kepalanya. Pedang ini akan ada selama 100 tahun, dan itu akan menghilang setelah 100 tahun. Anda dapat bertahan hidup jika Anda dapat memegangnya, tetapi jika Anda tidak dapat memegangnya, maka tubuh dan jiwa akan hancur. Setelah meninggalkan ini kata-kata, sosok Yang Mulia Feng telah menghilang. Di sisi lain, leluhur Ketian ditangguhkan di langit berbintang dengan pedang ilahi di atas kepalanya, energi tubuhnya mendidih, dan dia melakukan yang terbaik untuk menahan keberadaan pedang panjang, sehingga akan selalu tetap pada ketinggian itu dan tidak jatuh. Napasnya telah dikunci, dan aturannya ditetapkan oleh pemikiran Tao Yang Mulia Feng. Oleh karena itu, dia tidak memiliki cara untuk menghindari serangan pedang panjang. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah mengikuti instruksi Yang Mulia Feng, di sini bertahanlah untuk waktu yang lama. Ratusan tahun. Chaotic Sword God Chapter 3392, Enemy on All Seeds. Yang Mulia Feng telah meninggalkan prefektur Jiuyun, tetapi kedatangannya menyebabkan badai yang mengejutkan di prefektur Jiuyun. Setelah dia pergi, semua pembangkit tenaga listrik teratas di prefektur Jiuyun menerobos, dan saya melihat siluet berkedip satu demi satu di langit berbintang. Dalam sekejap, di langit di luar prefektur Jiuyun, banyak pemain kuat telah berkumpul. Bye! Di antara orang-orang ini, yang memiliki kultivasi terlemah adalah alam awal primordial, dan bahkan ada banyak alam awal tertinggi. Tanpa kecuali, mata mereka semua terkondensasi ke arah yang sama. Saya melihat bahwa di mana semua orang menatap, kehampaan di sana terdistorsi dengan keras, dan energi kekerasan yang mengamuk di sana telah merobek kehampaan, membuat ruang itu menghadirkan pemandangan gelap abadi, yang tidak pernah bisa sembuh secara otomatis. Dalam kehampaan yang gelap, ada paksaan menakjubkan yang menembus udara. Paksaan ini begitu kuat sehingga bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik di alam awal tertinggi dengan budidaya yang tidak memadai tidak dapat mendekatinya. Adapun alam awal primordial, mereka hanya bisa menjaga jarak. Jika Anda melihat melalui kehampaan yang gelap, Anda dapat melihat seorang pria muda berpakaian putih berdiri di kehampaan yang rusak, dan badai ruang angkasa dan turbulensi energi yang hebat tidak bisa mendekati tubuhnya sama sekali. Karena kekuatannya terlalu kuat, ketika energi di sekitar tubuhnya mendidih, kekosongan yang rusak tidak dapat disembuhkan, dan badai ruang angkasa dan turbulensi energi itu hancur berkeping-keping oleh paksaan tubuhnya. Pemuda ini adalah eksistensi tertinggi Jiuyunsu, pendiri Keitian. Di atas kepala leluhur Keitian, sebuah pedang panjang yang dipadatkan oleh kekuatan dunia tergantung di sana, dan ujung pedang yang tajam mengarah langsung ke roh surgawi leluhur Keitian. Nenek moyang Keitian tidak bisa bergerak, dan hanya bisa memadatkan semua kekuatannya untuk menghentikan jatuhnya pedang panjang itu. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dari Jiuyunsu yang bermartabat telah berakhir seperti ini sekarang, yang membuat semua pembangkit tenaga listrik di Jiuyunsu tidak dapat tenang. Nenek moyang Keitian jelas juga memperhatikan kedatangan pembangkit tenaga listrik lokal ini di Provinsi Jiuyun, yang membuat wajahnya membiru, dan hatinya penuh amarah. Siapa dia? Penguasa tertinggi Provinsi Jiuyun sekarang sedang diawasi seperti monyet oleh semut-semut ini yang tidak ada di matanya pada hari kerja, ini benar-benar memalukan baginya. Sayang sekali dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi kesulitan saat ini. Kekuatan yang mulia Feng dikendalikan dengan sangat cerdik. Kekuatan yang terkandung dalam pedang panjang yang diringkas oleh kekuatan dunia hanya perlu dilawan oleh leluhur Keitian dengan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Hahaha, leluhur Keitian, aku tidak menyangka kamu akan berakhir seperti ini, ini benar-benar menghangatkan hati. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari kejauhan, dan saya melihat seorang pria berjubah. Datang dari kedalaman Laut Singhai, dan muncul di depan leluhur Keitian dalam sekejap. Kekuatan orang ini telah mencapai tingkat ketujuh dari alam awal tertinggi, dan dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, dia hanya dapat mengatakan dari suaranya bahwa ini adalah orang tua. Feng Zizun telah melakukan pekerjaan dengan baik, leluhur Keitian, orang-orang sepertimu yang telah melakukan semua hal buruk dan tangan mereka berlumuran darah seharusnya tidak hidup sampai sekarang. Ketika dia berbicara, tangan lelaki tua berjubah itu meledak berkobar. Mata, cahaya. Aku melihat pedang dewa diam-diam muncul di tangannya, memancarkan niat pedang yang kuat, dan paksaan senjata dewa tingkat tinggi menutupi seluruh prefektur Jiwyun. Sekelompok pembangkit tenaga listrik lokal di prefektur Jiwyun dapat melihat sekilas bahwa lelaki tua berjubah itu bukan pengunjung yang baik, dan ekspresi mereka sangat berubah pada saat yang sama, dan mereka semua mundur, tidak ada yang berani mengganggu atau menghentikan mereka. Leluhur Keitian, apakah kamu masih ingat sekte pedang yang dihancurkan oleh mu jutaan tahun yang lalu, ketika kamu bentrok denganmu dengan nama sekte pedang, jadi kamu sangat meminta kami untuk mengubah sekte-sekte pedang. Nama, jika kami tidak mematuhi sekte pedang surgawi, Anda akan menghancurkan seluruh sekte kami dengan tangan Anda sendiri. Ada hampir satu juta murid di sekte pedang penghancur surga, dan mereka semua mati di tanganmu. Hanya lelaki tua itu yang lolos. Perseteruan berdarah seperti itu, lelaki tua itu akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Selama jutaan tahun, lelaki tua ini menyembunyikan namanya dalam penyamaran, mencoba mencuri hidupnya, selalu ingin membalas dendamu. Saat itu ketika lelaki tua itu mendengar bahwa kamu sedang diburu oleh yang mulia Bisheng Tiamong, lelaki tua itu siap memberimu pukulan fatal pada saat terakhir. Sayang sekali cederamu tidak seserius yang kamu bayangkan saat itu, dan lelaki tua itu tidak sepenuhnya percaya diri dan tidak melakukan apa-apa. Baru saja, hahaha, ini bantuan Tuhan. Sekarang kamu ditekan oleh kekuatan angin tertinggi, ini saat yang tepat untuk membunuhmu. Balas dendamku karena menghancurkan sekte pedang surgawi akhirnya bisa dibalaskan. Leluhur kaitian, mati. Pria tua berjubah itu tiba-tiba berteriak, dan pedang senjata ilahi tingkat tinggi di tangannya tiba-tiba bersinar ke langit, dan pedang besar Ki langsung menebas leluhur kaitian. Ini adalah pukulan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh dari alam awal besar. Begitu pedang Ki keluar, langit terkejut dan menangis. Pedang Ki yang kuat penuh dengan kemarahan balas dendam langsung datang ke leluhur kaitian. Murid leluhur kaitian menyusut, dan wajahnya langsung menjadi sangat bermartabat. Jika itu normal, dia secara alami tidak takut pada lelaki tua berjubah itu, dan lelaki tua berjubah itu bahkan tidak bisa menyakitinya. Tetapi pada saat ini, dia ditekan oleh kekuatan dunia yang mulia Feng, dan dia harus melawan dengan seluruh kekuatannya, jika tidak, begitu pedang Ki yang dipadatkan oleh kekuatan dunia jatuh, dia benar-benar hanya akan menemui jalan buntu. Tetapi dengan cara ini, menghadapi serangan lelaki tua berjubah itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tepat ketika pedang Ki lelaki tua berjubah itu hendak mengenai leluhur kaitian, gelombang tak terlihat menyebar, dan pedang Ki lelaki tua berjubah itu langsung menghilang ke tak terlihat. Pria tua berjubah itu tampak terkejut, tetapi kemudian dia meraum dengan enggan, sementara kekuatan angin tertinggi menekanmu. Itu juga memberimu lapisan perlindungan, angin tertinggi, penjahat yang kejam dan berpikiran sempit seperti kaitian. Patriark, bagaimana Anda bisa diperlakukan seperti ini? Orang tua Anda berpikir bahwa tangan Anda kotor, dan Anda tidak ingin membunuhnya, tetapi mengapa Anda tidak membiarkan orang lain membunuhnya? Feng Zizun, tolong turunkan kekuatan sucimu dan bunuh leluhur kaitian secara langsung. Pria tua berjubah itu berteriak ke langit. Pada saat ini, sosok lain melintasi langit berbintang dan muncul di luar prefektur Jiwyun. Ini adalah pria yang mengenakan baju perang, dengan perawakan kekar, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Pria ini adalah dewa bela diri dari keluarga dewa bela diri, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari surga ketujuh dari alam awal agung. Dibandingkan dengan lelaki tua berjubah itu, Valkiri jelas satu langkah lebih kuat. Tidak bisakah aku membunuhmu sekarang? Tidak apa-apa, lalu tunggu selama seratus tahun. Dalam seratus tahun, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan menghabiskan seluruh kekuatan tubuhmu dengan menahan penindasan angin tertinggi. Saat itu waktu, kamu sangat lemah. Aku tidak bisa membunuhmu di masa kejayaanmu, tapi itu bukan masalah besar untuk membunuhmu yang kelelahan. Kata Wushen, membuat suara acuh tak acuh, dan kemudian dia duduk bersila di langit berbintang, siap menunggu ratusan tahun. Pada saat ini, cahaya cian melintasi langit berbintang dengan kecepatan yang luar biasa, dan muncul di luar prefektur Jiyun dalam sekejap selama ratusan juta mil. Kecepatan mengerikan itu membuat Wushen sedikit menoleh. Siapa aku seharusnya, ternyata menjadi raja surga wikingyao dari benua Tianji. Ada apa? Apakah anda di sini untuk membunuh Patriar Keitian? Kata Wushen dengan ekspresi dingin. Cahaya jernih menghilang, dan seorang pria parubaya mengenakan mahkota dan gaun biru muncul di sini, itu adalah Raja Kingpeng. Dewa bela diri senior, jangan salah paham, siyao wang ada di sini untuk melihat kegembiraan. Raja Kingyao tersenyum dan sangat sopan. Aku khawatir itu palsu untuk menonton kesenangan. Setelah leluhur Keitian meninggal, itu benar untuk mengingini sumber daya keluarga Keitian. Wushen mencibir. Aku tidak berani? Aku tidak berani. Bagaimana bisa siyao wang berani lancang dengan Dewa bela diri dan senior ini di sini? Hanya saja siyao wang penasaran, keluarga Wushen dan keluarga Keitian juga memiliki dendam. Kingyao Tianwang bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Dewa bela diri adalah keluarga kuno di masa lalu, meskipun telah menurun dan kehilangan namanya, itu masih sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani memprovokasi dengan mudah. Mendengar ini, mata Wushen menjadi sedingin es, dan berkata, saat itu, leluhur Keitian menyelinap ke keluarga Wushen dan ingin mengambil keuntungan dari kelemahan tombak penghancur dunia, tetapi kami akhirnya ditemukan. Pada akhirnya, keluarga Wushen saya, tiga alam awal besar terluka para oleh leluhur Keitian, dan lebih dari selusin keturunan alam primordial dihancurkan dalam bentuk dan roh, dan keluarga Dewa bela diri saya dihancurkan oleh perang. Balas dendam ini harus dibalaskan. Chaotic Sword God Chapter 3393, Destroy the Door Balas dendam ini harus dibalaskan. Dalam kalimat ini, Wushen mengatakan bahwa dia tegas, dengan tekad yang tak terbendung dan kemauan yang gigih. Karena dia adalah Dewa Perang, keluarga kuno di masa lalu, pemimpin spiritual keluarga Dewa Perang, budidaya surga ketujuh dari alam awal agung, ditambah dengan warisan Dewa tertinggi, dan artefak tertinggi dari tombak penghancur dunia, Dewa Perang tidak takut membuka kekuatan super leluhur langit. Oleh karena itu, Dewa bela diri sama sekali tidak khawatir apakah langkah ini akan semakin memperdalam kebencian dengan leluhur keitian. Raja Surga Wikinyawa memandang Dewa bela diri dengan ekspresi ketakutan di matanya, dan ketika kultivasinya mencapai wilayahnya, dia tahu seberapa besar kesenjangan antara surga ketujuh dan sembilan surga dari alam awal yang agung. Di dunia suci yang luas, hanya ada segelintir ahli yang berani menantang surga kesembilan dengan kultivasi tingkat ketujuh mereka, tetapi sebagian besar dari orang-orang ini didukung oleh orang-orang yang lebih kuat di belakang mereka. Bahkan lebih jarang bisa menjadi seperti Dewa Perang tanpa takut pada sembilan surga dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja, yang disebut tanpa rasa takut bukanlah rasa takut, jika Anda benar-benar ingin bertarung sendirian, Dewa bela diri bukanlah lawan dari pendiri langit. Dewa bela diri, setelah seratus tahun, seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat membunuh Patriar Keitian. Pada saat ini, lelaki tua berjubah itu tiba-tiba memandang Dewa bela diri dan berkata dengan suara yang sedikit serak. Di sekte pedang penghancur surga, ada empat pemimpin alam awal agung, yang dikenal sebagai empat leluhur. Tiga dari mereka jatuh di tempat dan mayat mereka ditemukan. Hanya yang terakhir mati dan tidak ada mayat yang ditemukan. Orang keempat, dia bahkan tidak melihat pria tua berjubah itu, perhatiannya selalu terfokus pada leluhur Keitian. Apa yang dikatakan Marsial Gad benar, lelaki tua itu adalah orang keempat yang selamat dari bencana, yang dikenal sebagai leluhur hebat. Pria tua berjubah itu mengepalkan tinjunya dan berkata, Benar saja, itu kamu. Dewa perang menoleh sedikit dan melirik lelaki tua berjubah itu, dan ada sedikit simpati dan belas kasihan di matanya yang acuh-ta'acuh. Seratus tahun kemudian, ketika leluhur Keitian kelelahan, membunuhnya adalah 90 persen pasti. Apakah itu 90 persen? Ini sudah sangat tinggi. Pria tua berjubah itu bergumam pada dirinya sendiri, tetapi segera, dia tampaknya telah mengesampingkan semua kekhawatiran dan ketakutannya, dan melepaskan semua belenggu, dan momentum seluruh orang tiba-tiba berubah. Kemudian dalam niat membunuh mengerikan yang tersembunyi, ada kegilaan di dalamnya. Leluhur Keitian, karena kesempatan ini adalah kesempatan terbaik bagi orang tua ini untuk membunuhmu dalam hidup ini, sekali kamu melewatkannya, aku khawatir itu tidak akan pernah datang lagi. Jadi kali ini, biarkan keluarga Keitianmu dan kami menghancurkanmu. Biarkan permusuhan Sekte Pedang Surgawi berakhir sepenuhnya. Saat itu, kamu membunuh semua murid Sekte Pedang Pemadam Surgawi, kami, jadi hari ini, orang tua ini akan mengambil gigi ganti gigi, darah ganti darah, dan secara pribadi menghancurkan keluarga Keitianmu. Mendengar ini, murid King Yao Tianwang yang berdiri di samping tiba-tiba menyusut, memperlihatkan ekspresi ngeri. Leluhur Keitian belum mati, jadi dia akan menghancurkan seluruh keluarga Keitian di depan orang lain. Ini benar-benar gila. Bagaimanapun, Patriar Keitian bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa. Meskipun leluhur Keitian tidak dapat berbicara, telinganya masih dapat mendengarnya, oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berjubah itu, wajahnya sangat berubah, dan matanya menjadi seperti mata iblis dari jurang maut, menatap tajam. Orang tua berjubah. Jika keluarga Keitian masih utuh, mereka secara alami tidak akan takut akan serangan dari alam awal Surgawi tingkat ketujuh. Tapi sekarang, formasi penjaga keluarga Keitian telah dihancurkan oleh Feng Zizun, dan keluarga Keitian saat ini hampir sepenuhnya tidak dipertahankan. Pria tua berjubah itu mengatakan apa yang dia katakan, sosoknya muncul di keluarga Keitian seperti teleportasi, memegang pedang panjang dari artefak tingkat tinggi, dan langsung membuka cincin pembunuhan di keluarga Keitian. Segera, cahaya pedang di keluarga Keitian berkedip, dan cahaya pedang yang kuat memantulkan langit dan bumi, membawa serta aliran darah yang mewarnai kekosongan merah. Kekuatan pria tua berjubah di lapisan ketujuh dari alam awal besar dapat sepenuhnya menghancurkan seluruh keluarga Keitian dengan satu pedang, dan dia dapat menghancurkan kekosongan dengan flip tangannya, dan meruntuhkan keluarga Keitian yang telah kehilangan perlindungannya. Tanah. Tapi dia tidak melakukan ini, sebaliknya dia memegang pedang panjang dan membunuh anggota klan Keitian dengan satu pedang, dengan setiap ayunan pedang, darah mekar di langit. Dengan setiap ayunan pedang, seorang anggota keluarga Keitian dapat dipenggal. Hahaha, keluarga Keitian, hutang darah dan pembayaran darah. Hahaha, banyak murid sekte pedang yang mati di tangan Patriark Keitian, sudahkah kamu melihatnya? Patriark telah membalaskan dendammu hari ini. Leluhur Keitian, Leluhur Keitian, ketika Anda menghancurkan kami dan menghancurkan seluruh gerbang sekte pedang surgawi, hari ini, orang tua itu akan menghancurkan seluruh gerbang keluarga Keitian Anda dengan cara yang sama. Pria tua berjubah itu tertawa sambil membunuh, tawanya keras, dan gelombang suara yang menakutkan mengguncang seluruh prefektur Jiuyun. Tapi dalam tawa ini, siapapun bisa mendengar rasa kesedihan. Di langit di atas keluarga Keitian, ada kesadaran spiritual kuat yang tak terhitung jumlahnya terjalin. Semua pembangkit tenaga listrik yang berbasis di prefektur Jiuyun memperhatikan adegan keluarga Keitian. Ketika mereka melihat anggota keluarga Keitian dipenggal oleh pria tua berjubah, satu persatu mereka semua sangat ketakutan hingga berkeringat dingin, dan punggung mereka kedinginan. Tidak ada yang berani menghentikannya, dan tidak ada yang berani meminta belas kasihan. Semua pembangkit tenaga listrik di alam awal tertinggi di prefektur Jiuyun mundur jauh dan memilih untuk menunggu dan melihat. Basis kultifasi pria tua berjubah dari surga tingkat ketujuh dari alam awal besar, di provinsi Jiuyun, selain dari leluhur Keitian, tidak ada yang menjadi lawannya. Dalam kehampaan di luar prefektur Jiuyun, mata patriar Keitian akan terbelah, dan matanya menjadi sangat menakutkan. Hanya saja dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menghentikan lelaki tua berjubah itu, dia hanya bisa menyaksikan tragedi keluarga Keitian terjadi. Pria tua berjubah itu sekarang hanya menghancurkan keluarganya, tetapi jika dia bertindak gegabuh, di bawah tekanan kekuatan venerable win, bukan hanya keluarga yang binasa, tetapi dirinya sendiri. Pada saat ini, raungan datang dari kedalaman keluarga Keitian, dan momentum besar dari awal agung tiba-tiba meletus, dan itu langsung datang ke pria tua berjubah itu dengan kemarahan yang mengerikan. Pria tua berjubah itu tenggelam dalam sensasi balas dendam, dan tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba, pedang panjang di tangannya meledak menjadi cahaya pedang yang sebanding dengan terik matahari, dan menebas langsung di udara. Kekuatan pedang ini sangat kuat. Ketika pedang itu keluar, langit dan bumi menjadi gelap dan semuanya mati. Saya melihat celah besar di ruang virtual, terbungkus energi pedang yang menyala-nyala dan langsung menuju ke keluarga Keitian. Wilayah Tai Chi. Di hadapan pedang Ki yang begitu kuat, nama keluarga Keitian Tai Chi jibahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini gambar tiga, dia secara langsung menghancurkan tubuh dan jiwanya. Pada saat ini, seluruh prefektur Jiuyun bergetar. Keluarga Keitian, alam Tai Chi mati. Selain itu, dia juga satu-satunya di alam awal agung selain patriark Keitian. Meskipun keluarga Keitian mendominasi prefektur Jiuyun, ada sangat sedikit alam Tai Chi dalam keluarga, jauh lebih sedikit daripada beberapa kekuatan teratas di prefektur Jiuyun, yang semuanya didukung oleh leluhur Keitian saja. Hari ini, selain leluhur keluarga Keitian, satu-satunya di alam Tai Chi juga telah jatuh. Orang tua berjubah itu tidak berhenti, satu orang dan satu pedang terus membunuh di keluarga Keitian, darah di keluarga Keitian mengalir ke sungai, dan mayat-mayat itu melayang sejauh ribuan mil, menunjukkan situasi seperti neraka. Di depan pembangkit tenaga listrik di surga ketujuh dari alam awal tertinggi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik di alam primordial lolos ke langit berbintang di luar prefektur Jiuyun dengan metode rahasia, dia akan menembus langit berbintang dan terbang seketika, tubuh dan roh kemarahan dihancurkan. Segera, tidak ada seorang pun yang hidup di keluarga Keitian. Orang tua berjubah itu menghancurkan seluruh keluarga Keitian. Setelah itu, lelaki tua berjubah itu muncul di langit berbintang, dia melihat leluhur Keitian yang tertekan dari jarak jauh, dan tertawa terbahak-bahak leluhur Keitian. Ketika Anda menghancurkan seluruh gerbang sekte pedang, lelaki tua itu Anda tidak dapat memahami rasa sakit yang Anda alami. Sekarang, orang tua itu juga telah menghancurkan keluarga Keitian Anda, sehingga Anda dapat mengalami perasaan ini secara langsung. Bagaimana perasaan Anda? Ada suara? Seolah-olah dua tetes cairan keruh terbang keluar dari jubah besar. Jika bukan karena fakta bahwa keluarga Dewa Beladiri saya masih memiliki beberapa latar belakang, saya khawatir bahwa di masa lalu, keluarga Dewa Beladiri saya juga melangkah ke jejak sekte pedang. Patriar Keitian, buah hari ini, Anda pantas mendapatkannya. Dewa Beladiri berkata tanpa ekspresi. Patriar Keitian telah menutup matanya, meskipun ekspresi wajahnya telah kembali tenang, tetapi semua orang mengerti bahwa kemarahan di hatinya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konten bab dalam versi web lambat, silakan unduh aplikasi e-read novel untuk membaca konten terbaru. Saudara Sen, Um, Sen Changqing sedang berjalan di jalan, dan ketika dia bertemu seseorang yang dia kenal, dia akan menyapa atau mengangguk satu sama lain. Tapi tidak peduli siapa. Wajah setiap orang tidak memiliki ekspresi yang berlebihan, seolah-olah mereka sangat acuh-ta'acuh terhadap segalanya. Untuk ini, Sen Changqing sudah terbiasa. Karena ini Kementerian Penindasan, itu adalah organisasi yang menjaga stabilitas Dakin. Tanggung jawab utamanya adalah membunuh monster dan monster. Tentu saja, ada juga beberapa pekerjaan sampingan lainnya. Bisa dikatakan, Di Divisi Penindasan Iblis, semua orang memiliki banyak darah di tangan mereka. Ketika seseorang terbiasa melihat hidup dan mati, ia akan menjadi acuh-ta'acuh terhadap banyak hal. Ketika dia pertama kali datang ke dunia ini, Sen Changqing sedikit tidak nyaman, tetapi seiring waktu dia terbiasa. Departemen sihir kota sangat besar. Mereka yang bisa tinggal di Divisi Setan Kota semuanya adalah master yang kuat, atau mereka yang memiliki potensi untuk menjadi master. Sen Changqing termasuk yang terakhir. Di antara mereka, Divisi Penindasan Iblis dibagi menjadi dua pekerjaan, satu adalah utusan penjaga dan yang lainnya adalah pembunuh iblis. Siapapun yang masuk ke Divisi Penindasan Iblis mulai dari tingkat terendah dari pembunuh iblis. Situs web akan segera ditutup, unduh aplikasi EUA untuk menonton konten terbaru secara gratis. Kemudian dia dipromosikan selangkah demi selangkah, dan akhirnya dia diharapkan menjadi utusan wali. Pendahulu Sen Changqing adalah seorang pembunuh magang di Divisi Penindasan Iblis, dan dia juga adalah pembunuh berperingkat terendah. Memiliki memori pendahulunya. Dia juga sangat akrab dengan lingkungan Divisi Setan Kota. Tidak butuh waktu lama, Sen Changqing berhenti di depan sebuah loteng. Berbeda dari tempat lain yang penuh dengan hawa dingin di Divisi Penindasan Iblis, loteng di sini tampak menonjol dari keramaian, menunjukkan ketenangan yang berbeda di Divisi Iblis Penindasan yang berdarah. Pada saat ini, pintu loteng terbuka, dan kadang-kadang orang masuk dan keluar. Sen Changqing hanya ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Masuk ke loteng. Keadaan telah berubah dengan sia-sia. Semburan aroma tinta bercampur dengan bau darah yang samar mengalir ke wajahnya, menyebabkan alisnya secara naluriah berkerut, tetapi kemudian dengan cepat meregang. Hampir tidak ada cara untuk membersihkan bau darah pada semua orang di Zenmosi. Silakan keluar dari halaman Transcoding, silakan unduh aplikasi Iret Novel untuk membaca bab terbaru. Untuk memberi Anda pembaruan Chaos Sword God tercepat, ke-3393 bab gratis untuk dibaca. Chaotic Sword God chapter 3394, Inadvertently Inserted Willow Willow Cheng Meng Fakta bahwa Keitian Patriark ditekan oleh Feng Zizun, dan keluarganya dimanfaatkan oleh mantan musuh untuk menghancurkan pintu, segera menyebar ke seluruh Holy Realm dengan kecepatan tinggi, dan diketahui oleh pasukan top di Holy Realm. Titik Keluarga Keitian telah berdiri di puncak dunia suci selama bertahun-tahun karena leluhur Keitian, dan itu hampir merupakan kekuatan besar kedua setelah keluarga kuno. Akibatnya, kekuatan yang begitu kuat dihancurkan dalam sekejap mata, yang secara alami menyebabkan kegemparan di alam suci. Dalam diskusi orang banyak, keluarga Keitian tertunda dalam mengembalikan harta yang menempati keluarga Lingsian, dan berita bahwa itu akhirnya dihukum oleh angin tertinggi menyebar seperti api, dan secara bertahap diketahui oleh pasukan utama. Ini tiba-tiba membuat banyak kekuatan besar yang berdiri di puncak dunia suci tercengang, dan bahkan kekuatan yang pernah memiliki beberapa konflik kecil dengan Kelusian mulai menilai diri mereka sendiri, khawatir dalam hati mereka tentang pentingnya yang telah mereka berikan kepada keluarga Lingsian. Tahun jaminan, apakah dapat menyelesaikan keluhan masa lalu? Pada bintang tertentu di alam suci, di dalam kekuatan tertinggi yang terkenal, ada lusinan orang kuat yang duduk di istana megah dengan ekspresi serius. Semua orang ini adalah pembangkit tenaga listrik dari awal, dan dua lelaki tua yang dipimpin oleh mereka adalah orang-orang paling kuat yang telah mencapai rana awal, satu di tahap awal dan satu di tahap tengah. Semua orang terdiam beberapa saat, dan akhirnya leluhur tua di tahap tengah alam awal agung membuat suara berat, kembalikan leluhur klan kami ke klan Lingsian. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula mengubah ekspresi mereka. Leluhur tua, ini benar-benar mustahil. Begitu tidak ada leluhur klan kota, maka status klan kita tidak akan sebaik sekarang. Leluhur tua, artefak leluhur klan kota ini adalah perolehan leluhur yang tidak disengaja. Meskipun milik klan Lingsian, perolehan item ini sepenuhnya secara kebetulan, bukan dari klan Lingsian. Kami tidak punya alasan untuk mengembalikannya. Leluhur tua, ini bukan masalah sepele, kamu harus berhati-hati. Di aula diskusi yang megah, banyak kekuatan rilem awal berbicara. Lebih baik kita mengambil inisiatif untuk mengembalikannya daripada secara proaktif didekati oleh pusat kekuatan klan Lingsian. Bukannya kamu tidak tahu nasib klan Keitian di prefektur Jiuyun. Mungkinkah kamu menginginkan milikku, mengikuti jejak klan Keitian? Lagi pula, di alam suci, ada banyak musuh dari klan kita. Kata pria kuat di tahap tengah alam awal agung. Pada saat yang sama, di salah satu dari tujuh negara suci, salah satu dari tujuh negara suci, salah satu pembangkit tenaga listrik teratas cukup peringkat untuk dimasukkan dalam tiga besar, juga sekelompok pemimpin tingkat tinggi berkumpul bersama dan membuat keputusan besar. Titik. Meskipun tiga harta itu dibeli oleh klan kami dari pelelangan dengan banyak sumber daya, klan Lingsian mungkin tidak mengakui masalah ini. Oleh karena itu, setelah keputusan hati-hati kami, kami akan memberikan tiga harta ini secara sukarela. Berikan kepada klan Lingsian, meskipun langkah ini akan menyebabkan klan kita menderita kerugian besar, itu lebih baik daripada dimusnahkan. Seorang leluhur dari alam awal agung duduk di tempat pertama dan berkata, wajahnya sakit. Leluhur tua, kita di sini di negara melahap, yang diperintah oleh darah menangis Taizun, mengapa klan Lingsian tidak berani datang ke sini. Lagi pula, kami membeli tiga harta ini, dan kami juga bersama Lingsian. Keluarga abadi tidak memiliki keluhan dan tidak ada permusuhan. Seorang pembangkit tenaga listrik primordial-primordial yang duduk di bawah berkata, bukan karena dia tidak tahu pentingnya, tetapi ketiga harta ini memiliki dampak besar pada kekuatan mereka. Jika Anda kehilangannya, Anda akan terluka. Wiping Blu Taizun, bagaimana dia bisa melawan Feng Zizun demi kita? Leluhur tua itu menghela nafas, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Keluarga Lingsian sekarang memiliki makhluk tertinggi yang bertanggung jawab, sehingga mereka harus berhati-hati saat berhubungan dengan keluarga Lingsian. Apalagi setelah insiden klan Kaitian terjadi, semua hal yang berkaitan dengan klan Lingsian harus hati-hati dan hati-hati. Penindasan yang mulia Feng terhadap leluhur Kaitian menyebabkan reaksi berantai di dunia suci. Karena keluarga Lingsian adalah sisa dari dunia besar, setelah mereka pindah ke dunia suci ribuan tahun yang lalu, dalam proses bertarung dengan orang-orang kuat dari dunia suci, banyak jaminan jatuh ke tangan orang-orang hebat. Kekuatan dunia suci, titik. Bahkan artefak tertinggi disita. Meskipun Yang Mulia Feng telah menjadi makhluk tertinggi, banyak dari jaminan yang tersisa ini telah secara aktif dikembalikan oleh kekuatan besar, tetapi masih ada beberapa kekuatan yang percaya bahwa asal-usul jaminan di tangan mereka tidak bersalah dan diperoleh melalui cara yang sah, dan mereka tidak mau. Untuk mengembalikannya, placeholder memiliki. Tetapi setelah contoh keluarga Kaitian, bagian dari kekuatan yang selalu memegang reasuransi klan Lingsian yang enggan untuk kembali, mereka berubah pikiran tanpa ragu-ragu, dengan enggan melepaskan cinta mereka, dan mengambil inisiatif untuk mengembalikan ini. Jaminan untuk keluarga Lingsian Secara tidak sengaja menanam pohon willow dan willow, gerakan Yang Mulia Feng sekali lagi telah memulihkan sejumlah harta untuk keluarga Lingsian. Namun, Yang Mulia Feng, penggagas semua ini, sama sekali tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Dia bukan orang yang sombong dan mendominasi. Dia juga tahu bahwa setelah berganti pemilik beberapa kali, pemilik saat ini, hampir semuanya diperoleh dari saluran formal dengan biaya tinggi, dan saya tidak pernah berpikir untuk memulihkannya. Karena banyak harta belum bisa masuk ke mata Feng Zizun, kali ini dia secara pribadi mengambil kembali inti suci, alasan sebenarnya bukan karena inti suci sangat penting bagi keluarga Lingsian, tetapi karena Jian Chen memurnikan ungu dan hijau. Pedang ganda, inti suci sangat dibutuhkan. Di area terlarang Klan Lingsian, Yang Mulia Feng membentuk ruang independen dengan selaput janin dunia, dan di ruang independen ini, Patriar Klan Lingsian, Lingtong, berkonsentrasi untuk menyempurnakan bahan dan menyempurnakan masing-masing bahan pemurnian, pemilihan, pemurnian dan pemurnian, menghilangkan kotoran, dan mempersiapkan pemurnian yang akan datang. Pada saat ini, ekspresi Yang Mulia Feng berubah, dan pada saat berikutnya, tiga inti suci yang memancarkan sinar cahaya menyelaukan muncul dari udara tipis di selaput janin dunia. Melihat tiga inti suci, Yang Mulia Feng menunjukkan senyum di wajahnya, tiga inti suci ini dimiliki oleh dua keluarga kuno, dan saya tidak ingin meminta mereka untuk mengambilnya kembali secara paksa, tetapi mereka mengirimnya ke inisiatif sendiri. Lima inti suci yang masih ada di dunia semuanya telah kembali ke klan mereka sendiri. Mendengar ini, Patriar Klan Lingsian yang sedang memperbaiki materi mengangkat kepalanya sedikit, dan ketika dia melihat tiga inti suci, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kerumitan. Dia mengerti bahwa, pada kenyataannya, di hati Patriar Klan Lama, dia takut dia sudah melupakan Nucleus suci, dan dia bahkan tidak berpikir untuk memulihkannya. Karena orang atau kekuatan yang masih memegang inti suci bukan lagi yang asli. Semua inti suci telah beredar beberapa kali dan dipegang oleh orang-orang saat ini dalam berbagai bentuk. Entah sudah berapa kali mereka mengubahnya. Pemilik. Oleh karena itu, setiap kali inti suci ditemukan, itu sama dengan merampok satu sisi kekuatan. Dan Patriar Klan Lingsian tidak pernah menjadi orang yang tidak masuk akal. Jika bukan karena Jian Chen, Patriar Klan Lingsian tidak akan bisa melakukan hal seperti itu sama sekali. Posisi Jian Chen di hati Patriar Klan Lama sangat penting. Huh, itu luar biasa. Patriar Klan Lingsian menghela nafas diam-diam. Dia benar-benar tidak bisa memahami perbedaan antara Jian Chen dan Patriar Klan Lama. Hubungan seperti apa? Chaotic Sword God Chapter 3395, Top Grade Excalibur Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, Patriar Klan Lingsian tidak memikirkan hubungan antara Jian Chen dan Patriar Klan Lama. Saat ini, dia sudah memilah semua bahan, dan dia akan bersiap untuk memperbaiki pedang ganda si King. Karena pedang ganda ungu dan hijau yang disempurnakan kali ini dibuat khusus untuk Anda, untuk memastikan kesatuan tubuh dan jiwa dengan Anda, Anda perlu bekerja sama berkali-kali selama proses pemurnian, jadi sebelum pedang ganda dimurnikan, Jian Chen, kamu tidak bisa pergi dari sini. Patriar Klan Lingsian memandang Jian Chen dengan ekspresi serius. Patriar, yakinlah, para junior akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Jian Chen mengepalkan tinjunya, kata-katanya dipenuhi dengan rasa hormat. Patriar Klan Lingsian yang bermartabat memiliki status yang begitu tinggi, di bawah yang asli, dan di atas 10 ribu orang, dan sekarang dia secara pribadi menyempurnakan ekspresi untuk dirinya sendiri, kebaikan semacam ini tidak terlalu besar. Patriar Klan Lingsian tidak banyak bicara. Saat berikutnya, kekuatan kultivasi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya, dengan paksaan besar milik alam awal agung, langsung membanjiri dunia ini. Di ruang yang dibentuk oleh Janin Selaput. Ketika menghadapi Yang Mulia Feng sebelumnya, Patriar Klan Lingsian menahan napas dan hormat, sehingga sulit bagi orang untuk berpikir bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam awal yang agung. Sampai saat ini, kekuatan sejatinya benar-benar terungkap. Jian Chen tanpa sadar mundur beberapa ratus meter, dan ekspresinya segera menjadi sangat serius. Bagi Jian Chen pada tahap ini, kekuatan Patriar Klan Lingsian masih terlalu kuat. Paksaan yang terbentuk memaksa Jian Chen mundur, membuatnya sulit untuk didekati. Di tahap tengah alam awal besar, Patriar Klan Lingsian harus berada di surga keempat atau kelima dari alam awal besar. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya, dengan wilayahnya saat ini, dia secara alami tidak bisa melihat pemimpin klan dari Klan Lingsian, kekuatan yang tepat hanya dapat dinilai secara kasar berdasarkan mata dan pengalaman seseorang. Bagaimanapun, dia telah melakukan kontak dengan banyak pembangkit tenaga listrik di tahap tengah alam awal besar. Patriar Klan Lingsian jelas jauh lebih lemah daripada Lanzu keluarga Tianhe. Sistem dan struktur keluarga Lingsian sangat berbeda dari kekuatan lain. Dalam keluarga Lingsian, Patriar biasanya ditentukan oleh kekuatan. Orang terkuat akan menjadi orang yang akan menjadi orang yang paling kuat, dan selain yang mulia Feng, Klan Lingsian adalah yang terkuat dari Patriar. Memikirkan hal ini, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, merasa sangat simpatik atas penurunan Klan Lingsian. Sebagai mantan klan yang brilian, selain meninggalkan yang mulia Feng, hanya ada satu yang terkuat, tetapi surga kelima dari alam awal agung yang bertanggung jawab. Kekuatan semacam ini mungkin tidak sebagus bahkan Klan Tianhe dari Ice Extreme State. Tentu saja, Jian Chen juga mengerti dalam hatinya bahwa meskipun kekuatan tempur teratas Klan Lingsian tidak sebaik Klan Tianhe, Klan Lingsian tidak boleh diremehkan dari segi latar belakang. Tidak membiarkan Jian Chen memikirkannya, suhu tinggi yang mengerikan mengalir ke wajahnya, dan Jian Chen, yang langsung hamus oleh gelombang panas, memerah merah, dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa jarak lagi. Saya melihat bahwa Patriar Klan Lingsian berubah menjadi api yang mengamuk dengan kekuatan kultivasi yang agung, dan sudah melebur bahan pemurnian, dia mencampur berbagai bahan pemurnian dalam urutan dan langkah tertentu, dan menggunakan metode pemurnian ki yang unik. Penempaan Secara khusus, beberapa bahan dengan bahan keras, dengan kekuatan Patriar Klan Lingsian, sangat sulit untuk dilebur, dan butuh berhari-hari untuk menyelesaikannya. Jian Chen duduk bersila di kejauhan, menonton dengan penuh perhatian pada artefak penempaan Patriar Klan Lingsian. Dia bisa melihat sekilas bahwa metode yang digunakan oleh para leluhur Klan Lingsian sangat menguras budidaya mereka. Api ilahi yang mencium semua jenis bahan diubah oleh kekuatan kultivasinya yang megah. Jika konsumsi semacam ini berlangsung lama, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kelima dari alam awal tertinggi, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan. Dalam seni alat pemurnian, Patriar Klan Lingsian jauh lebih rendah daripada Yu Sangren. Jian Chen tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika Yu Sangren memurnikan pedang ganda ziking untuk dirinya sendiri, dia hanya menghabiskan waktu kurang dari satu hari. Berhasil diselesaikan. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, Jian Chen tiba-tiba menyadari bahwa pencapaian Yu Sangren dalam seni alat pemurnian telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun itu hanya artefak kelas menengah, itu selesai dalam waktu kurang dari sebulan, dan kecepatannya masih mencengangkan. Tanpa disadari, Patriar Klan Lingsian telah disempurnakan selama beberapa tahun, dan ziking suang jian masih dalam proses pemurnian, bahkan embryo pedang belum terbentuk, dan semua bahan masih dicairkan. Jian Chen, ambil setetes darahmu. Pada saat ini, suara Ling Tong datang. Jian Chen tidak ragu-ragu, dan segera mengeluarkan setetes esensi darah yang kacau. Segera setelah esensi darah kacau muncul, mata yang mulia Feng lupa untuk datang, merasakan aura familiar dalam esensi darah kacau yang tidak lagi akrab, ekspresinya tiba-tiba menjadi rumit, penuh melankolis. Di sisi lain, Ling Tong mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, ini bukan esensi darah. Darah biasa bisa, ini belum waktunya untuk membutuhkan esensi darah. Mendengar ini, Jian Chen dengan malu-malu menyingkirkan esensi darah yang kacau, memotong jari-jarinya, dan mengeluarkan setetes darah biasa. Dengan lambayan tangan Ling Tong, setetes darah kekacauan ini segera terbang dan bercampur dengan masa bahan cair. Mungkin karena menyempurnakan senjata asli para dewa berkualitas tinggi, proses pemurnian Ziking Suang Jian Ling Tong sangat lama. Dari waktu ke waktu, dia akan meminta Jian Chen untuk memberikan darah biasa. Sebelum dia menyadarinya, 100 tahun telah berlalu. Setelah 100 tahun konsumsi terus-menerus selama proses pemurnian, kekuatan kultifasi Ling Tong akhirnya tidak dapat mengimbangi, dan dia menelan beberapa pil ilahi tingkat tinggi untuk memulihkan kultifasinya. Dengan cara ini, 150 tahun telah berlalu, dan embryo pedang Ziking Suang Jian akhirnya muncul beberapa prototipe. Dan Jian Chen, yang telah menyaksikan kemajuan alat pemurnian, mau tidak mau menunjukkan sedikit kegembiraan di alisnya. Meskipun pedang ganda ungu dan hijau masih disempurnakan, dia sudah samar-samar merasakannya dalam jumlah besar. Kekuatan dari Karena tubuh pedang ini adalah artefak kelas atas. Alat pemurnian Ling Tong masih berjalan dengan tertib. Selama periode ini, Jian Chen juga telah bekerja sama berkali-kali sesuai dengan persyaratan Ling Tong, terkadang memberikan darah biasa, terkadang memberikan kekuatan kekacauannya sendiri, dan bahkan kekuatan roh primordialnya. Semua menggunakan benang. Pada akhirnya, bahkan esensi darahnya yang kacau dikonsumsi oleh setetes, yang digunakan untuk pengorbanan terakhir Ziking Suang Jian. Akhirnya, 300 tahun kemudian, aura besar tiba-tiba meletus di ruang selaput janin dunia, energi pedang yang kuat menyapu dunia dan menghancurkan segalanya, membuat ekspresi Jian Chen menjadi sedikit bermartabat. Saya melihat bahwa di ruang selaput janin dunia, cahaya ungu dan biru yang menyilaukan memenuhi setiap kekosongan, dan kedua pedang itu tampaknya telah berubah menjadi dua matahari terik yang memantulkan langit dan bumi. Patriar keluarga Lingxian menghabiskan 300 tahun, menelan beberapa pil ilahi tingkat tinggi, dan akhirnya menyempurnakan Ziking Suang Jian sepenuhnya. Melihat Ziking Suang Jian mengambang di atas kepala lingtong, Jian Chen, yang telah menunggu di sini selama 300 tahun, menunjukkan senyum tak terkendali di wajahnya. Untungnya, dua pedang Ziking telah berhasil disempurnakan. Patriar klan Lingxian menghela nafas. Meskipun ada kelelahan yang tak tersamar di antara alisnya, dia masih memiliki senyum bahagia di wajahnya. Permintaan Patriar tua, dia berhasil menyelesaikannya. Lingtong mengarahkan jarinya, dan pedang ganda ungu dan hijau yang melayang di atas kepalanya segera datang ke Jian Chen, dan berkata dengan nada agak lelah, kedua pedang ini, yang masing-masing memiliki peringkat yang sama dengan artefak berkualitas tinggi, kamu apa yang saya lihat adalah bentuk lengkap dari pedang ganda Ziking. Namun, dua inti suci yang tertanam di gagangnya dapat dibongkar. Jika inti suci dilepas, kekerasan artefak Ziking Suang Jian tingkat tinggi tidak akan berubah, tetapi kekuatannya akan turun ke tingkat menengah. Artefak Jian Chen, lelaki tua itu sudah berlatih pedang ganda sesuai dengan persyaratan Patriar tua. Kamu bisa melihat apakah kamu masih puas. Chaotic Sword God Chapter 3396, Win Venerable Decision Jian Chen masing-masing memegang pedang ganda Ziking di tangan kiri dan kanannya, matanya menjadi sangat cerah, dan dia dengan hati-hati melihat kedua pedang suci itu. Pedang ganda ungu dan hijau yang disempurnakan oleh Patriar Klan Lingsian terlihat persis sama dalam penampilan, kecuali warnanya, strip itu berisi tekstur semangat dao besar surga dan bumi, misterius dan misterius. Dan di ujung gagang, masing-masing bertatahkan inti suci. Namun, pada saat ini, energi di inti suci ini jelas telah terbangun, dan mereka semua mempesona dan menyelaukan. Hiduplah untuk sementara waktu. Sebelum nukleus suci berada di tangan yang mulia Feng dan Patriar Kling Tong, perasaannya tidak sejelas sekarang. Baru setelah dia melakukan kontak dengan nukleus suci pada jarak yang begitu dekat pada saat ini, dia benar-benar mengerti. Kekuatan inti suci Inti suci ini jelas merupakan item dengan peringkat yang sama dengan obat mujarab suci darah dan daging gusta. Hanya saja karena penempaan tahun-tahun dan berbagai kerugian dalam beberapa tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya, inti suci benar-benar lebih rendah daripada pil suci darah dan daging gusta. Namun meski begitu, itu juga merupakan harta karun yang dapat langsung mendorong artefak kelas menengah ke artefak kelas tinggi. Jian Chen memandang Ziking Suangjian dengan cinta, Ziking Suangjian yang disempurnakan oleh Patriark Lingtong, dibandingkan dengan Ziking Suangjian yang disempurnakan oleh Yu Sangren, memberi Jian Chen perasaan yang sama sekali berbeda. Karena dia merasakan semacam perpaduan daging dan darah dari pedang ganda ungu dan hijau yang disempurnakan oleh Patriark Klan Lingsian. Seolah-olah Ziking Suangjian adalah lengannya dan bagian dari tubuhnya, ada perasaan khusus antara dia dan Ziking Suangjian. Hubungan keduanya pun semakin erat. Kebaikan Patriark, generasi muda akan mengingatnya, generasi muda sangat puas dengan dua pedang ini. Jian Chen segera menggenggam tinjunya ke Patriark Klan Lingsian. Senyum muncul di wajah lelah Patriark Klan Lingsian, dan dia akan berbicara ketika suara tawa yang mulia Feng datang, teman muda Jian Chen, Anda tidak perlu bersikap sopan, ini adalah hutang Klan Lingsian kita. Kamu. Soket yang mulia Feng membuat Lingtong menutup mulutnya tanpa sadar, dia menatap dengan curiga pada Patriark tua di belakangnya, dan hatinya penuh dengan keraguan. Jian Chen dan yang mulia Feng dengan santai mengucapkan beberapa kata sopan, dan kemudian matanya tertuju pada pedang ganda Ziking lagi, seolah terpesona. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki kegembiraan yang tak terselubung di dalam hatinya. Karena Ziking Suangjian telah menjadi artefak kelas atas. Meskipun selama bertahun-tahun, ada banyak artefak di tangannya, belum lagi artefak tingkat tinggi, bahkan artefak tertinggi. Tapi tanpa kecuali, tidak ada artefak yang bisa dibandingkan dengan Ziking Suangjian. Karena roh pedang Ziking dan beberapa pengalaman di jalan kultifasi, pedang ganda Ziking, di mata Jian Chen, tidak lagi hanya artefak, tetapi juga hubungan antara seorang guru dan seorang teman. Tiba-tiba, Jian Chen melepas dua inti suci yang tertanam di gagang pedang. Setelah kehilangan inti suci, Ziking Suangjian, apakah itu ringan atau paksa, tiba-tiba menurun drastis, dan dalam sekejap, itu turun dari kekuatan artefak tingkat tinggi ke tingkat artefak tingkat menengah. Dengan kekuatan saya saat ini, artefak tingkat tinggi masih cukup sulit untuk diayunkan, dan saya tidak dapat melakukannya dengan baik. Artefak tingkat menengah sangat cocok untuk saya. Jian Chen menempatkan dua inti suci dalam roh primordial. Ruang dan hati-hati diawetkan mereka berdiri. Artefak tingkat tinggi biasanya dipegang oleh pembangkit tenaga listrik dari alam awal besar, dan hanya pembangkit tenaga listrik ini yang dapat mengandalkan budidaya kuat mereka sendiri untuk mengendalikannya seperti dinding dan bergoyang dengan bebas. Meskipun ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap akhir primordial-primordial realm yang juga menggunakan artefak tingkat tinggi, mereka secara alami akan lebih melelahkan saat menggunakannya. Dan kekuatan kekacauan Jian Chen saat ini setara dengan tahap awal alam primordial-primordial. Bahkan jika Zikingsuang Jian yang baru disempurnakan telah bergabung dengannya dalam bentuk dan semangat, itu masih belum cukup baginya untuk menggunakan kultivasinya saat ini. Untuk ini tujuan, untuk dengan terampil mengontrol artefak bermutu tinggi. Teman kecil Jian Chen, apa yang kamu kultivasi adalah kekuatan kekacauan semu, meskipun itu bukan kekuatan kekacauan yang sebenarnya, itu juga membuat level kultivasimu menonjol di antara para pahlawan dengan level yang sama. Menaikkan level, itu tidak akan berhasil. Sangat sulit untuk mengendalikan artefak tingkat tinggi. Suara yang mulia Feng datang. Memikirkan hal ini, wajah Jian Chen menunjukkan jejak kepahitan, ilmu pedangnya telah memasuki kesempurnaan besar pedang abadi, dan peningkatan wilayahnya juga menyebabkan terobosan tubuh kekacauan. Sekarang tubuh kekacauannya bisa menembus ke lantai 17. Tetapi sumber daya besar yang dibutuhkan untuk menerobos ke lantai 17 masih jauh dari cukup. Meskipun masih ada banyak harta surga dan bumi tingkat dewa dari alam Suan Huang Xiaotian di ruang Yuan Shen-nya, ada banyak jenis harta surga dan bumi ini dengan efek yang berbeda, dan tidak semua jenis dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Harta karun langit dan bumi yang benar-benar digunakan untuk meningkatkan basis kultivasi hanya mencakup sebagian kecil saja. Jika bagian kecil ini digunakan pada yang kuat lainnya, tanpa mempertimbangkan keterbatasan persepsi dao, itu secara alami akan membantu mereka memecahkan cermin dengan mudah. Jika itu murni berdasarkan energi, bahkan dapat memungkinkan mereka untuk menembus beberapa alam. Titik. Itu dapat digunakan pada tubuh kekacauan, tetapi masih jauh dari cukup untuk maju. Ketika dia menerobos dari lantai 15 ke lantai 16, dia menghabiskan banyak sumber daya di Suanhuang Xiao Tianji, dan bahkan mengambil beberapa tablet harta surga dan bumi tingkat yang sama dengan Jing Tian Senguo. Untuk menerobos dari lantai 16 ke lantai 17 sekarang membutuhkan sumber daya yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Adapun berapa banyak yang dibutuhkan, Jian Chen bahkan tidak bisa membayangkannya. Setelah kehilangan pil suci darah dan daging gusta, tubuh kekacauan Jian Chen membutuhkan sumber daya setiap kali dia dipromosikan, dan itu menjadi hal yang paling merepotkan baginya. Yang mulia Feng dengan jelas memahami kesulitan yang dihadapi Jian Chen saat ini, dan merenungkan, orang tua, masih ada tiga inti suci di sini, dan setiap saat ada energi yang melonjak di inti suci. Hanya saja inti suci ini sangat istimewa, dan hanya dapat digunakan sebagai bahan pemurnian. Itu terintegrasi ke dalam artefak, dan tidak dapat dibudidayakan oleh orang. Berbicara tentang ini, Yang mulia Feng berhenti, dan kemudian tiba-tiba berkata kepada Patriar Klan Lingsian, pergi, bawa semua sumber daya tingkat tinggi di klan, dan tinggalkan beberapa kristal ilahi berwarna untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarkan semuanya. Semua pil obat dan harta surga dan bumi yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang, semua tingkat menengah tingkat dewa ke atas. Ah, Patriar Ktua, ini Patriar Klan Lingsian tercengang. Dia menatap Yang mulia Feng dengan takjub. Apakah Patriar Ktua mencoba mengosongkan rumah harta karun seluruh kelompok etnis untuk mengolah orang asing? Jian Chen juga terkejut, dia tidak pernah berharap Yang mulia Feng melakukan pengorbanan seperti itu. Dia segera memeluk Yang mulia Feng dengan sikap tersanjung dan berkata, Feng senior, ini benar-benar tidak mungkin. Chaotic Sword God Chapter 3397, Advance to the 17th Floor 1 Ini bukan hanya beberapa sumber daya. Anda tidak perlu membuat keributan seperti itu. Keluarga Lingsian juga merupakan keluarga besar yang masuk ke peringkat teratas. Sumber daya ini berasal dari keluarga Lingsian. Yang mulia Feng mengabaikan Lingtong yang sudah tercengang, dan dia berkata kepada Jian Chen dengan senyum di wajahnya. Selain itu, teman kecil Jian Chen juga mengerti bahwa agar tubuh kekacauan Anda maju, sumber daya yang Anda butuhkan akan sangat kuat. Jika Anda memperoleh kemampuan Anda sendiri, itu akan sesulit mencapai langit. Tapi bagi keluarga Lingsianku, itu bukan apa-apa. Apa yang dikatakan Yang mulia Feng sangat santai. Memang, klan Lingsian sekarang memiliki dia yang bertanggung jawab, dan statusnya belum seperti dulu, memang mudah untuk mendapatkan beberapa sumber daya budidaya. Hanya Patriar klan Lingsian, Lingtong, yang memiliki ekspresi malu dan keterikatan di wajahnya. Dia memberi hormat dan sedikit membungkukkan tubuhnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Tidak mengatakan apa-apa. Senior Feng, Junior berhutang cukup padamu. Jika kamu terus berhutang seperti ini, Junior tidak akan bisa membayarnya. Jian Chen tampak malu. Sejak saat itu, Yang mulia Feng telah membantunya diam-diam di belakang punggungnya. Tidak hanya membangkitkannya, tetapi juga di alam roh kayu, Yang mulia angin telah memberinya sumber kehidupan, artefak tertinggi dari klan roh kayu. Meskipun hanya memiliki hak untuk menggunakannya selama 100 ribu tahun, nilainya tidak terhitung, cukup untuk menulis ulang kehidupan dan takdirnya. Ada juga Ziking Suang Jian saat ini. Saat menyempurnakan Ziking Suang Jian, bahannya tidak lengkap. Bagaimana Yang mulia Feng mengumpulkan bahan-bahan ini, Jian Chen bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu, dalam pandangan Jian Chen, meskipun dia telah baik kepada Yang mulia Feng, Yang mulia Feng telah membayar kebaikan ini. Namun, Yang mulia Feng tidak berpikir demikian, saya melihatnya melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata dengan ramah, tidak, tidak, teman kecil Jian Chen, bukan karena Anda berhutang pada orang tua dan keluarga Ling Xian, tetapi orang tua itu, pria dan keluarga Ling Xian, berhutang padamu. Ling Tong sangat bingung ketika dia mendengarkannya, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya berkali-kali, dia memeras otaknya dan tidak tahu jenis bantuan apa yang dimiliki Jian Chen kepada klan Ling Xian untuk membiarkan Patriark Tua melakukan ini. Bagaimanapun, kekuatan Jian Chen benar-benar tidak layak disebut di matanya. Apa yang bisa dikatakan tentang kultivasi alam primordial-primordial? Ling Tong menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, meskipun dia adalah Patriark Klan Ling Xian, dan semua masalah di dalam klan terserah dia untuk memutuskan, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Patriark lama bahkan jika dia diberi seratus keberanian. Jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi tangguh. Saya menuju ke rumah harta karun keluarga Ling Xian. Segera, Ling Tong kembali dengan cincin luar angkasa, dan dia dengan hormat menyerahkan cincin ruang angkasa kepada Yang Mulia Feng, dan berkata dengan hormat, Patriark Tua, semua sumber daya dalam perbendaharaan klan kami yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang ada di sini. Di dalam cincin luar angkasa ini dipenuhi dengan semua jenis pil obat dan harta surga dan bumi, tetapi tanpa kecuali, kelas terendah adalah dewa kelas menengah. Bahkan ada banyak produk bermutu tinggi tingkat dewa. Dengan kondisi Jian Chen saat ini, para dewa kelas rendah tidak banyak berguna baginya, dan dia adalah yang terakhir menjadi dewa kelas menengah. Namun, ketika Yang Mulia Feng melihat sumber daya ini di cincin luar angkasa, alisnya tiba-tiba berkerut, mengapa ada begitu sedikit. Lingtong tiba-tiba berubah menjadi wajah pahit, dan berkata dengan wajah pahit, Patriark Tua tidak tahu apa-apa, setelah keluarga saya memiliki orang tua Anda yang bertanggung jawab, kami telah sepenuhnya meninggalkan semua kekhawatiran, oleh karena itu, orang tua dan tengah dan anggota senior keluarga telah melalui berkali-kali. Setelah musyawarah, keputusan yang mempengaruhi seluruh klan akhirnya dibuat, yaitu membuka pintu ke rumah harta karun, mengalokasikan semua sumber daya yang berharga di klan kami, dan melakukan yang terbaik untuk menumbuhkan kekuatan klan. Oleh karena itu, pintu ke rumah harta karun klan telah sangat terbuka ratusan tahun yang lalu. Semua sumber daya yang telah dikumpulkan klan kami selama bertahun-tahun yang dapat meningkatkan kultifasi, serta sumber daya yang dikirim oleh pasukan utama suci. Dunia selama bertahun-tahun, luar biasa. Sebagian besar dikonsumsi oleh klan. Lagi pula, selain patriark lama, kekuatan orang-orang di bawah masih kurang, dan kita perlu memperbaikinya sesegera mungkin. Setelah mendengarkan penjelasan Lingtong, Yang Mulia Feng menunjukkan pandangan kontemplatif, Yah, Anda adalah patriark klan Lingxian, Anda memiliki hak untuk melakukan ini, dan tidak masuk akal untuk melakukannya. Namun, karena sumber daya di tangan ini tidak cukup, mari kita sementara menebusnya dengan pembuluh darah ilahi di klan. Selanjutnya, Yang Mulia Feng membawa Jian Chen ke kedalaman tanah, di mana sepotong besar urat biji kristal ilahi berkualitas tinggi dikuburkan, memancarkan sumber kekuatan murni. Ketika dia melihat urat biji kristal ilahi ini, Jian Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bahkan dengan pengetahuannya, dia tercengang ketika dia melihat urat biji kristal ilahi ini. Karena sangat besar, itu tampak seperti gunung dengan seratus ribu gunung, berakar dalam di kedalaman tanah, saling bersilangan, hampir menutupi seluruh tanah keluarga lingsian. Dengan bagian dari lapisan kristal ilahi ini, klan lingsian bahkan tidak perlu menambang kristal ilahi, dan hanya kekuatan sumber yang secara alami dipancarkan oleh lapisan kristal ilahi yang dapat digunakan untuk budidaya oleh jutaan anggota klan. Jian Chen, kamu dapat berkultivasi di sini, dan membawa tubuh kekacauanmu ke tingkat yang lebih tinggi sesegera mungkin. Dengan cara ini, kamu juga dapat mengontrol pedang ungu dan biru dengan lebih baik. Yang Mulia Feng membawa Jian Chen ketambang kristal dewa. Benar di tengah, katanya dengan sungguh-sungguh. Jian Chen juga melihat bahwa apa yang dia katakan tidak berguna. Yang Mulia Feng bertekad untuk membantunya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghela nafas di lubuk hatinya. Sepotong urat kristal ilahi ini berlutut dan mulai berlatih. Yang Mulia Feng telah melihat situasi di tubuh Jian Chen dengan jelas, dan dia merenungkan, metode Anda mengolah tubuh kekacauan, lelaki tua itu juga telah melihat beberapa fitur, itu tidak lebih dari pengalaman memecahkan pil lagi dan lagi, dalam rangka untuk mempromosikan kekacauan pemurnian dan kondensasi kekuatan. Tetapi tubuh kekacauan Anda saat ini, tubuh kekacauan di dalamnya terlalu jarang, oleh karena itu, Anda perlu menyerap sejumlah besar energi, dan kemudian memadatkannya menjadi langkah kekuatan kekacauan demi langkah untuk memperkuat inti batin kekacauan Anda. Jian Chen, Anda dapat menyingkat kekuatan kekacauan dengan ketenangan pikiran. Dengan orang tua di sini, Anda tidak perlu khawatir. Yang Mulia Feng menjepit jari-jarinya, dan cincin ruang yang diberikan lingtong kepadanya tiba-tiba. Hancur berkeping-keping dan disimpan. Semua sumber daya di dalamnya terbuka. Tidak hanya kristal warna-warni, tetapi juga berbagai botol dan toples serta harta dari surga dan bumi. Namun, pada saat berikutnya, semua botol dan toples pecah, dan pil obat tingkat dewa yang mempesona melayang di udara. Yang Mulia Feng tidak membiarkan Jian Chen menelan pil ini secara langsung, tetapi sejumlah besar kekuatan dunia. Semua pil diubah menjadi bubuk, dan hanya sejumlah besar kekuatan obat yang dipenjara di udara oleh kekuatan dunianya. Setelah itu, Yang Mulia Feng menggunakan kekuatan dunia untuk memurnikan kekuatan obat ini. Hanya dalam sepersekian detik, semua kekuatan obat dihilangkan dari semua kotoran dan berubah menjadi masa energi yang sangat lembut. Masa energi ini dapat digambarkan seluas lautan. Karena itu diubah oleh kekuatan obat dari banyak pil ilahi. Segera, Yang Mulia Feng melambaikan jubah lengan bajunya, dan energi melonjak yang diubah oleh banyak pil obat tingkat dewa segera menyelimuti Jian Chen. Jian Chen segera mulai menyerapnya dengan seluruh kekuatannya. Dengan penyerapan ini, dia langsung terkejut menemukan bahwa energi yang telah disempurnakan oleh Yang Mulia Feng dapat diserap dengan sangat mudah dan mudah. Bahkan jika energi ini disempurnakan menjadi kekuatan kekacauan, upaya yang dihabiskan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Jika dia pernah mengatakan bahwa butuh satu hari untuk sepenuhnya memurnikan pil ilahi menjadi kekuatan kekacauan, sekarang dia hanya perlu menghabiskan kurang dari satu jam. Yang Mulia Feng mengambil tindakan dan menyelamatkannya terlalu banyak waktu. Chaotic Sword God Chapter 3398, Advance to the 17th Floor 2 Segera, semua pil obat tingkat dewa yang diambil oleh Patriar Klan Lingsian dari rumah harta karun telah diserap oleh Jian Chen. Dengan bantuan Yang Mulia Feng, waktu yang dibutuhkannya untuk menyerap pil ilahi ini beberapa kali lebih cepat, atau bahkan sepuluh kali, daripada saat dia menyerapnya sendiri. Yang Mulia Feng terus bergerak di tangannya, dan segera setelah pil ilahi habis, kekuatan dunia menyelimuti harta surga dan bumi yang melayang di udara. Dalam sekejap, pohon surga dan harta bumi, yang juga merupakan produk kelas menengah tingkat dewa kedua, diringkas oleh kekuatan dunia yang Mulia Feng, dan berubah menjadi vitalitas yang sangat agung, dan semua kotoran telah dibersihkan sepenuhnya. Segera setelah itu, kelompok vitalitas ini, yang diubah oleh banyak harta surga dan bumi, dilahap oleh Jian Chen seperti air penghisap paus yang panjang, dan kemudian diubah menjadi kekuatan kacau satu demi satu. Segera, inti dalam kecil yang ada di dantiannya mulai tumbuh lingkaran demi lingkaran dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu singkat, semua energi harta surga dan bumi telah diserap oleh Jian Chen. Tetapi setelah menyerap energi agung dari banyak pil ilahi dan harta surga dan bumi tingkat dewa, meskipun pil batinnya yang kacau telah tumbuh, tingkat peningkatannya agak tidak memuaskan. Menurut pengalaman masa lalu, volume chaos inner alceminya setidaknya harus tumbuh seukuran kepalan tangan sebelum mencapai batasnya. Tapi sekarang, hanya sepersepuluh dari kemajuan alkimia dalam kekacauannya dari Daceng yang telah selesai. Jian Chen juga memperhatikan kemajuan pertumbuhan inti batinnya yang kacau, dan hatinya sedikit tenggelam, meskipun dia siap secara mental, sejumlah besar energi yang dibutuhkan untuk naik ke lantai 17 masih membuatnya terpana. Kesulitan mengolah kekuatan kekacauan memang memang layak. Yang mulia Feng menghela nafas lega. Dengan begitu banyak pil obat dan harta karun tingkat dewa dari surga dan bumi, alkimia batin yang kacau telah tumbuh sedikit, dan kekuatan kekacauan perlu dikeluarkan, energinya begitu besar sehingga sosok tertinggi yang terdaftar di puncak dunia ini terkejut untuk sementara waktu. Namun, yang mulia Feng jelas juga merasakan perubahan suasana hati Jian Chen, dan berkata dengan senyum ringan, namun, tidak peduli berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk maju ke kekuatan kekacauan, itu tidak dapat membantu orang tua ini. Teman kecil Jian Chen, Anda bisa berlatih dengan tenang, dan sisanya serahkan semuanya kepada orang tua itu. Selanjutnya, kekuatan venerable wind dunia terus menyempurnakan sumber daya yang tersisa, dan banyak kristal ilahi berwarna yang mengambang di udara mulai hancur satu per satu. Kristal ilahi berwarna ini biasanya digunakan untuk kultifasi oleh para ahli di alam awal, dan hanya sedikit prajurit di alam dewa yang memilikinya. Karena energi dalam kristal ilahi berwarna tidak hanya lebih murni daripada kristal ilahi berkualitas tinggi, tetapi yang paling penting adalah bahwa setiap saat kristal ilahi berwarna mengandung lebih atau kurang kekuatan ritme dao. Namun, di bawah tindakan pribadi yang mulia Feng, meskipun kristal ilahi berwarna ini tidak langsung diserap oleh Jian Chen, tetapi disempurnakan oleh kekuatan dunia yang mulia Feng, kekuatan ritme dao yang terkandung di dalamnya tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah diserap. Oleh yang mulia Feng, yang mulia Feng mengompresnya dengan kekuatan tertingginya, membuat kekuatan sajak dao bahkan lebih murni. Pada saat ini, untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan Jian Chen untuk menerobos, yang mulia Feng, yang bermartabat dan bermartabat, secara pribadi mengambil tindakan untuk memurnikan energi Jian Chen. Perlakuan ini, melihat ke seluruh dunia suci, sama sekali tidak mungkin untuk dinikmati oleh murid langsung tertinggi sekalipun. Patriark klan Lingsian sedang menonton dari tidak jauh, dan pikirannya tidak pernah tenang untuk sesaat. Patriark tua, dengan statusnya yang bermartabat, sekarang melakukan pekerjaan yang membosankan. Jika menyebar, mungkin tidak akan ada seorang pun di seluruh dunia suci akan percaya. Segera, semua sumber daya yang dibawa oleh Patriark klan Lingsian abis, hampir pada saat yang sama, ini terkubur di kedalaman bumi, dan tampak seperti urat surgawi berkualitas tinggi dari seratus ribu gunung, dan tiba-tiba sebuah energi mengerikan meletus gerakan itu sangat keras sehingga seluruh tanah klan abadi roh sedikit bergetar. Ini tentu saja bukan tulisan tangan Jian Chen, tetapi Yang Mulia Feng sudah mulai mengekstrak energi dari pembuluh darah ilahi, dan saya melihat sejumlah energi yang tak terlukiskan berkumpul menuju Yang Mulia Feng, dan kemudian dengan cepat dipadatkan oleh kekuatan dunia, mengubahnya menjadi tetesan cairan spiritual jernih terbang menuju Jian Chen dan meleleh ke kulitnya. Bagian dari Divine Vessel ini terus-menerus menyediakan Spirit Immortals dengan sumber kekuatan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan seluruh klan untuk berkultivasi, sekarang Venerable Feng mengekstrak energi Divine Vein, secara alami memotong bagian dari Divine Vein, yang mengapung ke kelompok etnis, kekuatan. Segera, kekuatan sumber keluarga Lingsian mulai perlahan menghilang. Hei, apa yang terjadi? Kekuatan sumbernya benar-benar menghilang. Pasti ada masalah dengan pembuluh darah ilahi, cepat dan laporkan ke Patriarch. Mengapa tidak ada kekuatan sumber, tetapi tanpa kekuatan sumber, bagaimana kita bisa berkultivasi? Klan Lingsian tiba-tiba menjadi kacau, banyak klan yang masih dalam pengasingan dan budidaya keluar dari ruang rahasia satu demi satu, dan bahkan anggota senior klan Lingsian terganggu. Pergi periksa Divine Vein dan lihat apa yang salah. Segera, napas alam awal yang kuat memenuhi udara, dan nama alam awal Wuji dan alam awal primordial bersiap untuk masuk jauh ke dalam tanah untuk memeriksa status pembuluh darah ilahi. Pada saat ini, sosok Lingsong tiba-tiba muncul, menghalangi jalan semua orang. Lihat Patriarch. Melihat Lingsong, semua alam awal membungkuk dan memberi hormat. Ekspresi Lingsong penuh dengan kerumitan, dan dia berkata perlahan, jangan khawatir tentang Divine Vein, Patriarch lama ada di sana. Mulai sekarang, area Divine Vein telah menjadi area terlarang, dan tidak ada yang diizinkan masuk kecuali Patriarch Tua mengizinkannya. Apa, Patriarch Tua? Mendengar Patriarch Tua, pembangkit tenaga listrik rilem awal ini tiba-tiba berseru, masing-masing dan semua orang menjadi sangat bersemangat, bercampur dengan rasa hormat dari hati mereka. Segera, kekacauan yang disebabkan oleh disipasi kekuatan sumber dengan cepat menjadi sunyi. Tiga kata, Patriarch Tua, tampaknya membawa sihir aneh yang dapat mencuci pikiran mereka dan menghaluskan semua ketidaksabaran dan kecemasan di hati mereka. Kekuatan sumber keluarga Lingsian telah terputus untuk waktu yang lama. Satu bulan demi satu, selama periode ini, banyak anggota keluarga Lingsian hanya dapat mengandalkan kristal ilahi untuk berkultivasi, atau mereka tidak berkultivasi, dan mereka sangat tenang. Titik. Karena mereka semua tahu bahwa Patriarch Tua itu dalam nada ilahi. Selama periode ini, beberapa leluhur dari alam awal agung yang bertanggung jawab atas Klan Lingsian juga pergi ke Vena Ilahi untuk menyambut Patriarch lama secara langsung, tetapi apa yang mereka lihat adalah bahwa seluruh Vena Ilahi dibungkus oleh kekuatan dunia, dan mereka tidak menemukan sosok Jian Chen. Hanya Patriarch saat ini yang tahu tentang berita Jian Chen di dalam Klan Lingsian. Namun, mereka juga tidak tahu bahwa Divine Vessel besar yang diselimuti oleh kekuatan dunia telah menyusut sepertiga dalam waktu singkat ini. Titik. Hanya mengandalkan pembulu darah ilahi, saya khawatir akan sulit bagi kekuatan kekacauan untuk menerobos. Dalam pembulu darah ilahi yang berkelanjutan, yang mulia Feng ditangguhkan tidak jauh, alisnya sedikit berkerut, tetapi saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan dia telah meninggalkan keluarga Lingsian. Keluarga pemakaman kuno, salah satu dari tujuh keluarga kuno di dunia suci saat ini, juga terletak di langit berbintang yang luas. Hari ini, di luar keluarga pemakaman kuno, cuaca yang mengejutkan secara langsung menerobos formasi penjaga keluarga pemakaman kuno dan menyerbu ke dalam keluarga pemakaman kuno, menyebabkan dunia kecil tempat keluarga pemakaman kuno berada bergetar hebat. Raja suci dalam darah, segera setelah itu, sebuah suara tua datang perlahan, dengan keagungan tertinggi. Berani, siapa yang berani lancang dalam keluarga pemakaman kuno? Di keluarga pemakaman kuno, raungan yang mengejutkan tiba-tiba keluar, dan napas alam taisi tiba-tiba meledak, dengan kemarahan yang mengerikan. Namun, aura grit beginning realm ini baru saja dilepaskan, dan teriakan nyaring datang dari kedalaman keluarga pemakaman kuno. Meskipun suara ini tidak keras, itu berisi kekuatan sihir yang tak ada habisnya, yang mengalahkan semua raungan di pemakaman kuno. Keluarga Feng Zizun ada di sini, bagaimana kamu bisa begitu kasar dan tidak mundur? Orang yang mengatakan ini adalah orang suci berjubah darah dari keluarga pemakaman kuno. Feng Zizun Setelah mendengar kata-kata Feng Zizun, semua taisi jing dari keluarga pemakaman kuno tiba-tiba terkejut, seperti seember air dingin mengalir di kepala mereka, langsung memadamkan semua kemarahan mereka dan menjadi gemetar. Segera setelah itu, formasi penjaga dari keluarga pemakaman kuno sangat terbuka, dipimpin oleh Raja Suci berjubah darah, dan memimpin sekelompok pejabat tingkat tinggi untuk keluar untuk menyambutnya secara langsung. Raja, membungku dan memberi hormat dengan hormat kepada Yang Mulia Feng. Orang tua itu datang ke sini kali ini untuk meminjam beberapa sumber dari keluarga pemakaman kuno Anda. Yang Mulia Feng berdiri dengan tangan di belakang, kata-katanya datar. Meminjam sumber daya. Setelah mendengar ini, semua leluhur keluarga pemakaman kuno tidak dapat menahan diri untuk saling memandang, dan bahkan Raja Suci berjubah darah terkejut dan terkejut. Adalah hal yang sangat langka di alam suci untuk menjadi makhluk tertinggi di dunia yang bermartabat, tetapi meminjam hal-hal dari kekuatan di bawah. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada satu contoh seperti itu, yaitu, Luo Tian Taizun, yang baru saja menerobos, pergi ke keluarga dewa spiritual untuk meminjam senjata ilahi tertinggi, pedang pembunuh roh ilahi. Tapi Luo Tian Taizun meminjam pedang ilahi pembunuh roh untuk mempersiapkan pertarungan dengan Immortal Realm Supreme. Oleh karena itu, pedang pinjaman Luo Tian Taizun cukup normal di mata kekuatan tertinggi di dunia suci. Tetapi Yang Mulia Siang Feng meminjam sumber daya seperti ini tampaknya sedikit berbeda. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar Yang Mulia Feng meminjam sumber daya, semua orang di keluarga pemakaman kuno tercengang. Feng Zizun, apa yang baru saja kamu katakan? Generasi muda tidak mendengar dengan jelas, kata Chou Tian Seng Jun dengan hormat, nada suaranya tidak pasti. Di depan yang maha tinggi, tujuh orang bijak yang bermartabat semuanya tampak sedikit budak. Orang tua meminta Anda untuk sementara meminjam beberapa sumber daya mengingat kekayaan dan kekayaan keluarga pemakaman kuno Anda, itu pasti tidak menjadi masalah. Yang Mulia Feng tersenyum ringan, dengan ekspresi tenang, tanpa rasa malus sedikitpun. Setelah dikonfirmasi berulang kali, orang suci berbaju darah segera menekan kejutan di hatinya, dan berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak tahu sumber daya apa yang dibutuhkan Feng Zizun, selama keluarga pemakaman kuno kami memilikinya, kami akan memberikannya. Dengan kedua tangan. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Raja Suci berbaju darah juga memiliki sedikit kegembiraan di hatinya, karena begitu Feng Zizun mengambil barang-barang mereka, itu adalah sebab dan akibat, dan itu adalah bantuan. Dalam menghadapi bantuan tertinggi, bahkan keluarga kuno mereka memberikan perhatian khusus padanya. Siapa yang ingin Anda memberikannya dengan kedua tangan? Orang tua itu meminta Anda untuk meminjamnya. Sumber daya apapun yang diambil orang tua itu dari keluarga pemakaman kuno Anda hari ini akan berlipat ganda di masa depan. Yang Mulia Feng melirik ke dalam darah Santo berjubah. Berbicara dengan tenang. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Feng pergi dari sini dengan sumber daya besar yang dipinjam dari keluarga pemakaman kuno. Dia tidak langsung kembali ke keluarga Lingsian, tetapi terus pergi ke dua keluarga kuno, keluarga Bai dan keluarga Guiran, dan meminjam beberapa sumber daya dari dua keluarga kuno. Pada akhirnya, dia kembali ke keluarga Lingsian dengan sumber daya besar dari tiga keluarga kuno. Feng Zun pergi ke keluarga kuno untuk meminjam sumber daya, He he, menarik, menarik Juzhu, di kuil berwarna darah yang megah, Weeping Blut Taizun duduk bersila di kehampaan, membuat tawa aneh, tanpa jejak penyembunyian dalam kata-katanya sarkasme. Di bawah Taizun Weeping Blut, Jiwi Singjun yang mengenakan jubah bintang duduk di sana bersila, seolah-olah mengolah semacam teknik rahasia. Mendengar kata-kata Weeping Blut Taizun, Jiwi Singjun perlahan membuka matanya, menunjukkan ekspresi terkejut, Tuan, apa yang baru saja Anda katakan? Feng Zizun sedang mencari keluarga kuno untuk meminjam sumber daya. Itu benar, Yang Mulia Feng pertama-tama pergi ke keluarga pemakaman kuno, lalu pergi ke keluarga Bai dan keluarga Guiran, dan mendapatkan banyak sumber daya dari ketiga keluarga ini. Dengan statusnya saat ini, dia pergi mencari keluarga kuno ini. Dia tidak malu meminjam sumber daya dari keluarga. Tangisan darah Taizun tanpa malu-malu menertawakannya, dan hatinya sangat tidak menyukai Yang Mulia Feng. Dia tidak pernah melupakan adegan tahun itu. Dia berubah menjadi lautan darah dan ingin mengepung Yang Mulia Feng. Akibatnya, dia, tertinggi kuno, terjebak oleh Yang Mulia Feng yang baru saja melangkah ke alam ini. Dengan selaput janin dunia tidak peduli apa, dia tidak bisa membebaskan diri, dan dia dipermalukan di depan orang-orang kudus. Ini membuat Ki Suetai Zun merenung di dalam hatinya sepanjang waktu. Tuan, Feng Zizun sekarang adalah eksistensi yang sebanding dengan inkarnasi Tao Surga. Pada levelnya, Apakah masih ada kekurangan sumber daya ini? Jiui Singjun sangat terkejut. Wiping Blu Tai Zun mencibir, siapa yang tahu. Mungkin ada yang salah dengan selaput janinnya, yang membutuhkan sumber daya besar untuk diperbaiki. Mungkin juga sumber daya ini diperlukan untuk meningkatkan beberapa kemampuan selaput janin di dunia. Lagi pula, dia selaput janin dunia yang berubah sekarang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi kekuatan ofensif yang sangat lemah. Di dunia suci hari ini, semua sumber daya yang kaya ditempati. Dalam lingkungan seperti itu, jika Yang Mulia Feng ingin mendapatkan sejumlah besar sumber daya dalam waktu singkat, dia hanya dapat menjarah kekuatan lain. Di sisi lain, Luo Tianzu, Luo Tian Tei, yang sedang duduk bersila di langit berbintang, menatap ke arah tertentu dari langit berbintang, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Feng Daoyou secara pribadi bertanya kepada keluarga kuno untuk meminjam sumber daya. Tampaknya dia benar-benar kekurangan pasokan. Sumber daya ini, jika tidak, bagaimana dia bisa melakukan hal yang memalukan dalam kapasitasnya? Klan Lingxian, uratna di bawah tanah, kekuatan dunia menyelimuti seluruh urat nadi ilahi, melindungi segalanya, bahkan jika Luo Tian dan Qi Sui, yang keduanya tertinggi, mengamati dengan seksama, mereka tidak bisa mengintip ke dalam pemandangan di urat nadi. Pada saat ini, di urat ilahi yang diselimuti oleh kekuatan dunia, Jian Chen duduk bersila di urat ilahi, dan seluruh pikirannya tenggelam ke dalam kultivasi, alkimia dalam kekacauan tumbuh. Dengan sumber daya ini, Anda akhirnya dapat menembus kekuatan kekacauan. Tidak jauh dari Jian Chen, Yang Mulia Feng, yang baru saja kembali ke klan Lingxian, menunjukkan senyum lembut di wajahnya, lalu melambaikan tangannya, segera ada tumpukan besar sumber daya seperti gunung yang mengambang di udara. Kemudian Yang Mulia Feng mengulangi teknik lamanya, menggunakan kekuatan dunia untuk memurnikan energi Jian Chen sendiri. Di bawah budidaya yang tak kenal lelah dari Yang Mulia Feng, akhirnya setelah beberapa tahun, ramuan batin yang kacau dalam dantian Jian Chen telah berkembang menjadi ekstrim, dan semuanya akan mengikuti secara alami, dia segera mengalami transformasi dan sublimasi dari ramuan yang rusak. Setelah menderita banyak pil yang rusak, Jian Chen berhasil melangkah ke lantai 17 tubuh kekacauan. Segera, aura besar secara alami meresap dari tubuh Jian Chen, dan kekuatannya mengalami lompatan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Lapisan ke-17 dari Chaos Body membuat kultivasinya dari tahap awal alam primordial hingga mencapai tahap tengah alam primordial. Ini bukan pertama kalinya ke tengah alam primordial, tetapi langsung ke puncak tengah alam primordial. Yaitu, lapisan ke-6 alam awal primordial. Retakan. Pada saat ini, kulit tubuh Jian Chen mulai retak, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh, membuatnya tampak seperti keramik yang penuh retakan, dan akan pecah jika disentuh. Namun, ekspresi Jian Chen tetap sama. Dia menundukkan kepalanya dan melirik kulit yang retak di tubuhnya, dan segera memberi sedikit kejutan. Semua kulit yang retak langsung hancur, berubah menjadi masa abu dan perlahan-lahan jatuh, mengungkapkan tubuh seputih kulit baru jade. Dia kehilangan kulit tua, dan seluruh orang tampak seperti dilahirkan kembali, dan kulit putih dan lembut tampak seperti bayi yang baru lahir. Jian Chen berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Yang Mulia Feng. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Yang Mulia Feng tidak membantunya kali ini, dan hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan sumber daya kultivasi, dia tidak tahu bahwa perlu tahun monyet untuk maju ke ke-17. Lantai PS. Orang bijak dari keluarga pemakaman kuno adalah orang bijak kiutian, bab terakhir secara keliru ditulis sebagai orang bijak dalam darah, dan sekarang telah direvisi. Cao Tix World God Chapter 3400, Infinite Calamity Akhirnya terobosan yang sukses, Jian Chen, tubuh kacaumu menghabiskan banyak sumber daya, yang benar-benar membuka mata bagi lelaki tua ini. Yang Mulia Feng tersenyum puas, tetapi ketika dia memikirkan konsumsi sumber daya kali ini, dia mendesah dalam hatinya. Sumber daya yang dikonsumsi dengan membantu Jian Chen menerobos ke lantai 17 kali ini, bahkan jika digunakan untuk mengolah beberapa pembangkit tenaga listrik di alam awal tertinggi, sudah lebih dari cukup. Tentu saja, kultivasi semacam ini hanya dapat dihitung murni dalam hal energi. Karena sebenarnya, jika ingin menjadi tai si, yang terpenting adalah melihat persepsi dao agung langit dan bumi. Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang cukup, Anda masih tidak dapat memahami dao yang lebih dalam, bahkan jika Anda memiliki lebih banyak sumber daya, Anda tidak dapat membantunya menerobos. Yang Mulia Feng tampaknya dapat melihat melalui tubuh Jian Chen sekilas, dan setelah jeda, dia melanjutkan, Namun, setelah alkimia batin yang kacau di tubuh Anda telah dikompresi, kekuatan kekacauan yang tersimpan di dalamnya kini telah ditinggalkan. Tidak banyak, jadi kekuatan kekacauan di tubuhmu perlu ditingkatkan, jika tidak, begitu pertempuran sengit terjadi, kamu mungkin tidak bisa bertahan lama. Meskipun hampir tidak mungkin bagimu untuk menghadapi situasi seperti itu di sini di orang tua ini, kamu harus bersiap untuk yang terburuk. Oleh karena itu, kekuatan kekacauan di tubuhmu setidaknya harus meningkat sejauh kamu dapat menggunakan kemampuanmu sendiri untuk mendesak artefak tertinggi untuk menyeberangi laut kekacauan sampai mencapai negeri dongeng. Karena begitu pembangkit tenaga listrik negeri dongeng datang, banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Orang tua itu juga khawatir akan ada kecelakaan dan tidak bisa mengantarmu secara langsung. Jadi, mengambil keuntungan dari periode waktu ini, Anda harus membuat semua persiapan, dan mempertimbangkan segala sesuatu dari kemungkinan terburuk. Saat berbicara, Yang Mulia Feng mengeluarkan beberapa sumber daya lagi. Sumber daya ini adalah sisa dari terobosan Jian Chen, dan mereka juga semua inventaris pada Yang Mulia Feng. Ini adalah poin terakhir. Anda dapat mengubahnya menjadi kekuatan kekacauan terlebih dahulu. Ada pun yang terakhir, lelaki tua itu akan memikirkan cara. Selama pidato, kekuatan dunia melonjak antara langit dan bumi, dan Yang Mulia Feng bertindak tegas dan langsung sumber daya terakhir ini diubah menjadi energi murni, dan kemudian membiarkan Jian Chen menyerapnya. Segera, Jian Chen menyerap semua energi dengan bersih, tetapi setelah tubuh kekacauannya mencapai lantai 17, energi yang dibutuhkan berlipat ganda lagi, jadi satu-satunya sumber daya yang tersisa pada Yang Mulia Feng. Faktanya, itu tidak banyak meningkatkan kekuatan kekacauan Jian Chen. Feng senior, kekuatan kekacauan junior dikonsumsi dengan sangat lambat. Jangan melihat fakta bahwa alkimia dalam kekacauan tidak besar, tetapi itu setara dengan kekuatan semua basis kultivasi beberapa, atau bahkan lebih dari 10. Orang kuat dari peringkat yang sama. Oleh karena itu, Feng senior tidak perlu mengumpulkan sumber daya untuk kekuatan kekacauan junior. Jian Chen mengepalkan tinjunya, mencoba untuk menghilangkan pikiran Yang Mulia Feng. Karena dia benar-benar malu untuk terus menerima bantuan Yang Mulia Feng. Itu berbeda. Jika kamu benar-benar perlu menggunakan kekuatanmu sendiri untuk mengaktifkan artefak tertinggi di masa depan, kekuatan kekacauan di tubuhmu tidak cukup. Bagaimanapun, konsumsi artefak tertinggi sangat menakutkan, belum lagi hanya pembudidaya alam primordial. Demi Anda, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 dan ke-8 dari alam awal tertinggi tidak dapat bertahan lama. Yang Mulia Feng melambaikan tangannya, dia menundukkan kepalanya dan merenungkan, dan melanjutkan, di depan Anda menerobos, tingkat menengah tingkat dewa harta surga dan bumi masih berguna bagi Anda, dan kekuatan kekacauan yang diubah juga cukup besar. Tetapi setelah Anda menerobos, energi yang terkandung di surga tingkat menengah tingkat dewa dan harta bumi dan pil obat benar-benar setetes di ember. Jadi, kamu membutuhkan harta surga dan bumi tingkat tinggi agar efektif, tetapi harta surga dan bumi berkualitas lebih tinggi tidak banyak di seluruh dunia suci, dan hampir dianggap sebagai harta oleh pasukan utama-utama. Setelah mendengarkan kata-kata yang Mulia Feng, Jian Chen tiba-tiba menemukan dua harta karun besar yang berkualitas lebih tinggi dari surga dan bumi. Bukankah itu akan menjadi kelas atas tingkat dewa? Hanya menambahkan beberapa kekuatan kekacauan saja sudah sangat sulit, bukankah lebih sulit lagi bagi tubuh kekacauan untuk menembus ke lantai 18? Tampaknya melihat pikiran Jian Chen, yang Mulia Feng tersenyum ringan dan berkata, dalam sejarah dewa dan orang suci, ada juga beberapa praktisi tubuh kekacauan, tetapi hampir setiap tubuh kekacauan ini adalah kekuatan tertinggi yang menghabiskan banyak waktu. Sumber daya dan dibudidayakan setelah jangka waktu yang lama. Sama seperti Anda, Anda telah memolah tubuh kekacauan ke tingkat ini hanya dalam beberapa ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Tidak ada yang bisa melakukannya. Jadi, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang promosi chaos body kamu selanjutnya. Karena sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi secara perlahan terakumulasi dalam banyak waktu. Selain itu, ada lelaki tua ini yang akan membantumu dengan seluruh kekuatannya. Apa yang kamu takutkan? Feng Senior, sejauh yang diketahui generasi muda, tubuh kekacauan tampaknya tidak dapat memasuki ranah awal. Jian Chen berkata sambil tersenyum masam. Suatu ketika dia terlalu jauh dari lantai 18 tubuh kekacauan, jadi dia tidak pernah mempertimbangkan masalah alam awal yang hebat. Tapi sekarang, dia hanya berjarak satu langkah dari lantai 18, jadi menghalangi rintangan di depannya juga muncul di hatinya untuk sementara waktu. Yang mulia Feng menganggup dan berkata dengan nada yang dalam, memang ada situasi seperti itu, tetapi ada beberapa alasan untuk situasi ini. Salah satunya adalah terlalu sedikit praktisi dalam tubuh kekacauan, dan konsumsi sumber daya terlalu besar, jadi tidak mungkin untuk mengolah tubuh kacau yang sebanding dengan alam awal yang hebat. Kedua, disebabkan oleh kultivasi latihan. Karena latihan semua diciptakan oleh kekuatan besar, jika latihan dilanjutkan, harus ada referensi. Jika tidak ada referensi, pembuatan latihan secara alami akan mandek. Maju. Ketiga, Nada suara yang mulia Feng berhenti sejenak, alisnya berkerut dalam, dan dia berkata dengan nada berat, mungkin untuk menerobos ke tingkat yang sebanding dengan permulaan tertinggi, Anda perlu melangkahi penghalang langit yang tak terlihat. Dan melanggar beberapa batasan. Mendengar ini, mata Jian Chen berkilat cerah, dia ingat garis keturunan seni bela diri, dan pada saat yang sama, tangan besar yang memusnahkan jiwa bela diri Taizun juga muncul di benaknya. Ini membuatnya ketakutan. Teman kecil Jian Chen, sebenarnya, kamu tidak perlu mengejar ranah tertinggi dari tubuh kekacauan, karena keuntungan terbesar dari tubuh kekacauan bukanlah kekuatan tempur yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama, tetapi itu dapat melawan tak terhitung jumlahnya. Kesengsaraan. Feng Zun ekspresi orang itu tiba-tiba menjadi sangat rumit. Kesengsaraan tak terukur. Senior Feng, apa kesengsaraan tanpa batas ini? Mata Jian Chen menyipit dan dia bertanya dengan ekspresi ragu. Kesengsaraan yang tak terukur, yah, sebenarnya, dengan kekuatanmu saat ini, tidak tepat untuk mengetahui ini terlalu dini. Setelah tubuh kekacauanmu dipromosikan lagi, orang tua itu akan memberi tahumu ini. Feng Zun orang itu menghela nafas pelan. Titik. Wajah Jian Chen menjadi serius, dan dia berkata, Feng Senior, Junior ini pernah menemukan gua tempat tinggal Sirius Kuno secara tidak sengaja. Sirius Kuno dulunya adalah seorang pria terhormat yang hebat, tetapi dia akhirnya duduk, dan wawasan hidupnya berubah menjadi asal usul grid dao menghilang antara langit dan bumi, mungkinkah transformasi serigala surgawi kuno terkait dengan bencana yang tak terukur ini? Hei, jangan masuk ke hal-hal ini, Jian Chen, keluarkan Heaven Escape God Armor yang kamu peroleh di Klan Roh Kayu, kata Yang Mulia Feng. Terima kasih telah menonton!